Selamat datang di seluruh popark people yang sudah hadir, yang sudah join. Senang sekali saya ingin ke Luna yang pagi hari ini bisa menemani Anda di webinar yang sangat spesial. Duel Healthy Living, Healthy Investment bersama dengan Bapak Nino sebagai Sales Manager Podomoro Park Bandung dan juga Bapak Ali Tranghanda selaku CEO Indonesia Property Watch dan juga Pakar Property. Webinar ini akan dimulai beberapa saat lagi, namun saya juga masih mengundang untuk Bapak dan Ibu agar segera join untuk bergabung segera di webinar yang pastinya ini juga akan menambah informasi Anda seputar dunian yang sehat dan juga rumah yang sehat juga. Selamat pagi Pak Tio, terima kasih sudah bergabung juga. Yang lainnya kami masih menunggu kepada seluruh popark people, Bapak dan Ibu untuk dapat bergabung. Sebentar lagi kita akan segera memulai dan juga bergabung bersama dengan narasumber kita yaitu Pak Ali dan juga Pak Nino. Dan sekarang saya sudah terhubung, sudah ada Pak Nino, selamat pagi Pak Nino. Apa kabar Pak Sehat? Baik, Alhamdulillah. Salam sehat untuk semuanya. Semangat ya Pak pagi hari ini? Harus semangat. Harus semangat, oke. Dan selamat pagi juga sudah bergabung. Pak Ali, selamat pagi Pak. Selamat pagi, salam sehat untuk semua. Salam sehat juga Pak Ali. Sehat Pak Ali ya? Sehat, sehat semua. Makasih. Terima kasih banyak. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Ali dan juga Pak Nino. Untuk Anda popark people, sekali lagi untuk yang belum bergabung, saya kembali undang untuk segera bergabung. Karena 50 pendaftar pertama ini akan mendapatkan souvenir cantik persembahan dari Podomoro Park Bandung. Dan untuk Anda juga nih, popark people yang sudah bergabung, pastikan Anda jangan berhenti sebelum acara ini selesai. Karena nanti di akhir acara saya akan memberikan dan mengundi door price untuk Anda yang beruntung dengan total nilainya sebesar 5 juta rupiah. Dan untuk popark people juga nanti kalau misalnya pada saat acara berlangsung, webinar berlangsung, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan bisa langsung mengisi kolom teks yang ada di bawah, yang sudah disediakan. Atau Anda juga bisa mengangkat tangan Anda sebagai tanda Anda mempunyai pertanyaan untuk Pak Nino atau Pak Ali. Dan tetap Anda nih, popark people selama webinar berlangsung, audio ini juga akan di-mute. Jadi kalau misalnya memang Anda ingin lebih fokus lagi, ingin lebih jelas lagi, Anda juga mencari tempat nih ya, popark people ya, agar lebih bisa mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Ali dan juga Pak Nino pagi hari ini. Dan untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita akan sama-sama mendengarkan Pak Nino, selaku sales manager Podomoro Park Bandung. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nino. Oke, selamat pagi semuanya Bapak dan Ibu. Salam sehat buat kita semua. Semoga hari ini dan ke depan selalu diberikan naungan, hidayah, dan keselamatan, dan kesuksesan buat semuanya. Baik Mbak Nino, pagi Pak Ali. Oke, kita bicara masalah rumah sehat. Ini sesuatu yang memang harus concern dalam waktu ke depan. Kenapa dengan pandemi sekarang yang terjadi, yang memang ini mewabah bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia, ini sesuatu hal yang tidak kita prediksi di awal. Tiba-tiba wabah ini meluas dan sedemikian besar dampaknya, termasuk dari sisi perekonomian. Signifikan dalam hal ini yang terjadi saat ini. Termasuk dari dunia investasi itu sendiri, Bapak dan Ibu. Investasi yang memang dari dulu sudah kita lakukan, dan mungkin Bapak Ibu juga terlibat di dalamnya, itu banyak hal. Dari investasi saham, depositor, raksadana, logam mulia, atau properti itu sendiri. Semuanya itu terkoreksi dengan signifikan. Nilai-nilai inilah yang mendasari kita semua bagaimana kita melihat ke depan. Apa yang kita akan lakukan. Nah, dengan kondisi pandemi seperti ini, kita mengkoreksi diri sendiri. Bagaimana dana yang kita punya, itu ke depan tetap akan bergulir secara signifikan dan mendapatkan margin yang sangat besar. Nah, berarti kita harus melihat potensi yang kita akan lakukan apa dari sisi investasi. Mungkin dalam hal ini nanti Pak Ali akan meruntut secara detail, karena beliau adalah expertnya untuk di bidang investasi dan ekonomi ke depan. Tapi saya melihat dari satu sisi, bahwa properti saat ini memang terkoreksi. Sama seperti investasi dalam bentuk yang lain. Tapi di sisi lain, apa yang terjadi? Pengkoreksian itu ternyata tidak terlalu signifikan. Seperti yang kita hadapi dalam hal ini, Podomoropak itu sendiri. Market dalam hal ini masih besar. Potensi orang untuk membeli properti juga masih besar. Cuma kita harus lihat, apa yang akan kita analisa dalam membeli properti itu sendiri. Kita sadari bahwa semua itu harus mendasari sesuatu yang real. Kita tidak bisa bicara lagi masalah dream, tapi harus yang real. Nah, ada beberapa aspek yang dalam hal ini mendasari Bapak dan Ibu apabila mau berinvestasi di properti. Satu adalah siapa pengembangnya. Itu harus menjadi satu modal dasar, di mana dalam memutuskan harus dilihat background dari developernya itu sendiri. Satu. Kedua, itu mengenai lokasi. Yang memang selama ini selalu berkonotasi bahwa kalau investasi properti, nilai yang pertama adalah lokasi. Itu menjadi satu hal penting, di mana penjabaran yang lebih lanjut, atau pemutusan konsumen untuk memilih properti itu harus dilihat dari aspek lokasi. Bagaimana lalu lintas ke sana, bagaimana pengembangan lokasi di sana ke depannya, itu harus menjadi satu penelangan yang cukup panjang. Dan hal yang terpenting adalah dari konsep di mana properti itu akan dikembangkan. Karena ini terpengaruh pada saat nanti ke depan. Konsep-konsep inilah yang mendasari konsumen harus memutuskan. Di mana investasi tersebut tepat dan sangat, sasarannya sangat tepat. Seperti itu Mbak Nini dan Bapak Ibu sekalian. Dan hal yang lain adalah mengenai kondisi lingkungan sekitar. Apakah ada pengembangan lebih lanjut dari infrastruktur itu sendiri. Nah ini menjadi satu hal yang di mana Bapak dan Ibu harus menjadi satu pertimbangan. Karena Agung Podomoro sampai sejauh ini sudah eksistensi di 50 tahun lebih. Produk-produknya sudah terliris sangat banyak. Ratusan produk, bahkan ribuan unit yang kita sudah realisasikan bahkan dalam posisi akan dibangun. Dalam kondisi sekarang maupun ke depannya. Eksistensi inilah yang mendasari di mana Agung Podomoro bisa melalui beberapa tahapan. Baik tahap normal pada saat ekonomi lagi baik maupun tahap yang tidak normal seperti yang sekarang. Terbukti dengan rilisnya Podomoro Pak di Bandung Selatan menjadi satu fenomena. Hunian yang memang harus dimiliki oleh masyarakat kota Bandung, Bandung Raya, bahkan mungkin seluruh Indonesia. Apa yang mendasarinya dari keputusan-keputusan tersebut untuk memiliki hunian di Podomoro Pak? Nanti akan saya jabarkan lebih lanjut mengenai keunggulan baik dari sisi konsep, fasilitas, akses maupun hal-hal yang sifatnya benefit ke depannya. Nah ini yang menjadisari bahwa konsumen ada nilai trust terhadap Podomoro Land dalam hal ini Podomoro Pak di Batu Bandung. Dan ke depan kita tetap akan eksis proyek-proyek lainnya yang akan memberikan satu benefit yang lain dibandingkan proyek-proyek yang sebelumnya. Nah Bapak dan Ibu, semuanya ini harus menjadi satu penalahan di mana Podomoro Pak dengan lokasi di Bandung Selatan itu memiliki aksibilitas yang sangat baik tentunya. Baik dalam kondisi sekarang maupun ke depan. Planning-planning yang kita akan realisasikan itu sangat signifikan termasuk dari sisi fasilitasnya itu sendiri. Bunian Podomoro Pak punya satu visi yang sama terhadap kepebilikan bunian yang berkonsep sehat. Yang memang dalam hal ini dicari oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita sadari bahwa realisasi hidup sehat itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dari apa yang kita lakukan selama ini. Konsep rumah sehat itu harus dimiliki oleh masyarakat kita atau Bapak dan Ibu di masa ke depan. Nah apa yang menjadi dasar rumah sehat itu? Ada dua faktor Bapak dan Ibu. Faktor pertama adalah internal dan faktor dua adalah eksternal. Internal, apa itu yang disebut faktor internal untuk kategori rumah sehat? Yaitu adalah konsep dari rumah itu sendiri. Bagaimana ventilasi udara memiliki satu alur yang sangat jelas. Sehingga kualitas udara atau suasana yang di dalam rumah tersebut merasa hangat dan baik. Kedua, itu adalah mengenai pencahayaan. Bagaimana sinar matahari bisa masuk secara penuh ke dalam ruangan atau ke dalam sudut-sudut rumah yang kita miliki. Jadi esensi dari semuanya yang berkonotasi rumah sehat. Hal yang lain juga kita harus melihat dari sisi faktor bagaimana material bangunan yang kita bikin itu memenuhi standar yang disaratkan. Yang tidak membahayakan dari faktor-faktor kesehatan kita semua. Nah untuk hal yang sifatnya eksternal, itu bagaimana developer membuat satu kawasan terintegrasi dengan satu hal yang sifatnya eksternal. Yaitu adalah drainasenya. Bagaimana drainasenya itu dibikin sehingga alur pembuangan air itu terjaga dengan baik. Tidak ada genangan. Termasuk juga fasilitas untuk kuniannya sendiri itu bagaimana sisi taman yang dibikin itu memiliki satu konsep yang bisa meng-cover apa yang kita butuhkan yaitu udara yang sejuk. Nah hal-hal seperti inilah yang mendasari dan harus diputuskan untuk memiliki kunian yang berwarna sehat. Memiliki satu fasilitas yang baik dan tentunya bisa menjaga kehidupan kita yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Bapak dan Ibu, kita punya keunggulan dalam hal ini dalam merilis produk Podomoropak. Yaitu adanya kita lima elemen yang mengkaitkan satu konsep kunian yang memiliki suasana yang baik buat kehidupan kita ke depan. Lima elemen inilah yang menjadi ikonnya Podomoropak itu sendiri. Satu, kita memiliki lahan hijau yang cukup besar. Jumlahnya adalah 50% dari keseluruhan lahan yang kita deploy. Ini menjadi satu hal di mana dibutuhkan oleh masyarakat kota saat ini. Masyarakat kota yang memang sudah penat dengan kesibukan kota, dengan lalu lintas yang krodit, dengan udara yang memang sudah terkontrolutan dalam hal ini. Nah, di Podomoropak dalam hal ini memiliki satu konsep kehidupan yang jauh lebih baik lagi, yaitu dengan kunianya uang hijau terbuka sebesar 50% itu sendiri. Nah, hal yang lain adalah hal yang sifatnya kita butuhkan juga untuk kehidupan kita ke depan, yaitu udara yang segar. Udara yang segar itu dibutuhkan untuk kehidupan kita yang lebih baik. Di Podomoropak dalam hal ini, udara yang segar akan Bapak dan Ibu rasakan karena kita memiliki ruang hijau terbuka yang tadi saya sebutkan, kedua pun kita dikelilingi oleh pegunungan Patuhan Malabar. Sehingga udara yang tertiup dari pegunungan tersebut masuk ke dalam kawasan kita dan berimpak pada suasana atau udara yang jauh lebih bagus kualitasnya dibandingkan udara-udara yang ada di luar Podomoropak itu sendiri yang sudah terkualitan dengan penampot kendaraan bermotor. Nah, yang ketiga adalah kita memiliki pepohonan hijau yang cukup besar dan sudah kita bisa rasakan pada saat nanti setelah terima bangunan itu sendiri. Di dalam kawasan Podomoropak itu sendiri juga kita memiliki satu ikon kawasan yang memang ini tidak dimiliki oleh pengembang lainnya, yaitu adanya danau buatan yang sangat panjang, sepanjang 1 km dan memiliki lebar 40 m dalam hal ini juga itu menjadi satu ikon dan menjadi satu aura positif untuk hidup di dalam kawasan Podomoropak itu sendiri. Nah, kehidupan-kehidupan inilah yang akan Bapak Ibu rasakan apabila nanti memiliki atau berminat untuk tinggal di kawasan Podomoropak Bapak Batu Bandung dengan konsep rumah yang sehat, dengan suasana yang sehat dan tentunya juga memiliki nilai investasi yang sangat tinggi. Kenapa? Pada saat ini Agung Podomoro menyadari bahwa masa pandemi ini kita harus berdamai dengan situasi. Kimik-kimik menarik yang akan nanti saya jelaskan, ini menjadi satu hal di mana Bapak Ibu harus memutuskan bahwa saat inilah Bapak Ibu harus memiliki properti dan Podomoropak adalah menjadi satu tujuannya dan ke depan menjadi satu bagian keluarga besar Agung Podomoro dalam hal ini Podomoropak Bapak Batu Bandung sendiri. Nah, selain itu Bapak Ibu, esensi dari keseluruhan dan tentunya juga ini kita menjadi satu daya tarik dari sisi apanya? Ya tentunya dari sisi fasilitas internalnya itu sendiri. Fasilitas yang ada di dalam kawasan Podomoropak Bapak Batu Bandung terutama di dalam plasernya itu sendiri, kami memiliki clubhouse besar. Clubhouse besar dengan fasilitas yang sangat-sangat banyak Bapak Ibu. Nah, inilah yang menjadi satu penekanan bahwa kami memiliki satu hunian dengan konsep fasilitas bintang lima. Nah, ada apa di dalamnya, di dalam fasilitas clubhouse itu sendiri? Nah, salah satunya kita punya Yakuzi. Ini salah satu alternatif untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih sehat ke depannya. Dan kita juga memiliki fitness center, kita memiliki basketball court, meja bilyard, private cinema, indoor games, dan lain sebagainya. Begitu banyak fasilitas ini bukan kami hanya didedikasikan untuk Bapak dan Ibu yang memiliki, yang akan memiliki dan memutuskan memiliki rumah di kawasan Podomoropak itu sendiri. Bapak dan Ibu, aksibilitas yang kami tawarkan itu sangat mudah. Lokasi kami hanya 2 km dari pintu Tolbo Batu dan ke depan juga kita memiliki satu akses yang terkoneksi dengan pusat kota, yaitu dengan adanya jalur RAP. Jalur RAP ini akan memudahkan mobilitas penghuni yang tinggal di kawasan Podomoropak itu sendiri dan terkoneksi dengan pusat kota. Nah, ini yang menjadi satu fenomena ke depan. Bagaimana kawasan Bandung Selatan akan dikembangkan menjadi satu kawasan kota besar, mandiri, yang mungkin yang digasakan oleh Bapak dan Ibu pada saat pepergian ke luar negeri, bagaimana transportasi masyarakat itu Bapak Ibu rasakan untuk memudahkan dari satu tujuan ke tujuan lain dan ke depan di Podomoropak akan keralisasi dengan adanya jalur RAP itu sendiri. Bapak dan Ibu, segera putuskan dalam hal ini untuk memiliki satu hunian di Podomoropak, Buah Batu Bandung, karena ini adalah momen kami mengambil istilah apabila Bapak dan Ibu membeli properti, jangan menunggu. Tapi beli, setelah itu tunggu. Keuntungan di depan mata, sehingga Bapak dan Ibu akan merasakan satu hunian dengan fasilitas yang sangat baik, berkelas bintang lima, dan memiliki keuntungan yang sangat besar Bapak dan Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Nino yang sudah menyampaikan presentasinya menarik apa yang disampaikan oleh Pak Nino barusan, bahwa jangan tunggu untuk membeli, tapi belilah dan tunggu hasilnya. Begitu ya Pak ya, kurang lebih? Kurang lebih, Pak Nino. Ya, dan memang untuk Anda Bapak dan Ibu, gaya hidup sehat ini memang dimulai dari tempat tinggal, dan di mana Podomoropak ini memang sudah mengakomodasi semua aspek kehidupan yang dapat menunjang kesehatan dan juga kenyamanan untuk para penghuninya. Jadi sekali lagi saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh Pak Nino, jangan menunggu beli, tapi belilah sekarang, lalu nanti baru tunggu hasilnya. Begitu ya Pak ya? Terima kasih Pak Nino. Oke, terima kasih Pak Nino. Dan sebelum kita bergabung ke Pak Ali, yang akan juga ngobrol-ngobrol sebagai narasumber pagi hari ini, saya kembali ingatkan untuk Anda yang sudah bergabung dengan webinar pagi hari ini, di akhir acara nanti saya juga akan mengundi door prize untuk Anda yang beruntung dengan total hadiah sebesar 5 juta rupiah. Terima kasih untuk yang baru saja bergabung, ada Ibu Ima, selalu juga Bapak Iwan, selamat pagi juga untuk Bapak Jamil, selamat pagi kepada Bapak John, selamat pagi Bapak Jordan, selamat pagi juga Ibu Kezia, lalu juga selamat pagi Ibu Lia. Ibu Lia-nya ternyata ada dua, saya sapa untuk dua-duanya, Ibu Lia Meliana dan juga Ibu Lia Chandra. Terima kasih, selamat pagi. lalu juga Ibu Maria Rahayu, lalu Ibu atau Bapak Mirda Akbar, Bapak Mulyadi juga terima kasih banyak, Bapak atau Ibu Nova Agung, Bapak Prima Subagja juga terima kasih banyak. Baik, sebelum nanti saya akan kembali menyapa lagi para partisipan yang sudah bergabung, sekarang kita akan bergabung ke Pak Ali. Pak Ali, selamat pagi Pak. Halo. Halo, Pak Linit. Iya, Pak Ali. Nah, kalau tadi sudah gilirannya Pak Nino, sekarang gilirannya Pak Ali. Kami persilahkan, Pak. Iya, Bandung masih adem, Pak Ninit? Adem dong, Pak. Adem. Pagi hari ini lebih adem lagi, karena obrolannya ini sangat menarik, Pak. Iya. Oke, mungkin kita diskusi saja, karena banyak yang kita harus diskusikan sebetulnya ya. Dalam kondisi seperti ini, kita makasih masih bisa ketemu di sini dalam keadaan sehat, kita bersyukur banget. Masih banyak yang pekerjaan yang memang tidak bisa kita tunda juga. Artinya kita mesti kerja juga nih dalam kondisi saat ini ya, tidak bisa diam-diam aja. Tadi, Mas Tino sudah sampaikan juga mengenai properti, rumah. Yang menarik ini, saya mau bahas sedikit mengenai semua itu akan dimulai dari keluarga, sebetulnya. Ketika kita bekerja, lebih produktif kalau keluarga kita men-support. Anak-anak kita men-support. Untuk yang sudah punya rumah, mungkin di sini Bapak dan Ibu semua sudah punya rumah. Nah, kebutuhan itu sebetulnya kan dari kebutuhan standar. Kita hanya punya rumah untuk keluarga. Tapi, semakin kita meningkat penghasilannya, semakin kita meningkat day belinya, kelas sosial kita meningkat, ada hal-hal yang sebetulnya menjadi lebih penting. Artinya masalah kesehatan. Bagaimana kita tinggal di rumah yang sehat, bagaimana kita tinggal di lingkungan yang sehat, dan itu akan membuat produktivitas kita tidak hanya sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak akan lebih produktif dan lebih sehat tentunya. Dan kalau kita lihat dari beberapa instrumen yang lain, saya itu ada deposito, ada tabungan, Bapak dan Ibu pasti sudah punya semua, ada reksadana, saham, saya pernah main option juga. Tapi ujung-ujungnya ke properti juga. Kalau dalam pandemi saat ini, work from home, coba kita bayangkan, yang paling penting itu kita punya properti. Ada tempat berlindung untuk kita, saham nggak bisa berlindung secara fisik. Ini bisa berlindung sebuah keluarga, berkumpul di sana, dan itu tidak akan dimiliki oleh instrumen investasi yang lain. Nah, itu salah satu keunggulan properti sebetulnya di sini. Oke, saya itu hanya intermeso saja. Saya ada share sedikit. Di sini saya ingin menyampaikan apa yang kita inginkan seperti apa sih dalam investasi. Di sini kebetulan temannya kan ada healthy living, wealthy investment. Nah, saya ingin sebelumnya saya ingin kita berdiskusi sharing sedikit. ada yang mengatakan saat ini bagus untuk sharing. Ada yang mengatakan, oh nggak, ini kita harus surviving. Ada juga yang mengatakan, oh, jangan-jangan saat ini bukan buat investasi. Nah, ini sebetulnya kapan kita harus sharing, kapan kita harus surviving, kapan kita investing. ada yang sebetulnya agak sedikit salah pemahaman mengenai sharing. Saving itu sebetulnya kita save money, pendapatan kita, penghasilan kita, kita meng-save, kita menabung. itu sebetulnya harus dilakukan saat kayaknya lagi naik, ekonomi lagi bagus, protoksi lagi bagus, usaha kita lagi bagus, itu maksudnya saving. Kadang-kadang kita lupa. Ketika ekonomi lagi bagus, malah kita mengambung-ambungan, menggoyak-goyakan uang. Hasilnya ketika ada crisis, kita nggak ada tabungan. Nah, jadi, kalau saya bisa bilang, saving itu harusnya dilakukan beberapa tahun lalu. Kita penghasilan menabung, segala macam, sampai kemudian dalam kondisi yang tidak terlalu menentu saat ini, mudah-mudahan tidak sampai krisis, arti ini, dari gerongan menengah bawah sampai menengah atas, semua keseluruhan dikandung. Betul ya, Bapak dan Ibu ya. Tidak terkecuali. Meskipun ada keadaannya mungkin pengusaha bilang, oke, pengusaha ini tidak terlalu pengaruh, tapi pasti terganggu cash flow-nya. Nah, ketika kita sudah punya saving, yang harus dilakukan sebetulnya apakah kita mau investasi atau tidak. Karena tadi hasil saving itu sudah banyak uangnya, kita bertanya-tanya nih, kita menggunakan investasi, investasi atau enggak. Saya sangat mengungkung untuk investasi, tapi dalam kondisi saat ini yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu untuk menjaga kekayaan Bapak dan Ibu adalah menjaga cash flow. Jadi, keywordnya disini cash flow. Bapak dan Ibu punya cash. Bapak dan Ibu punya cash, tapi Bapak dan Ibu juga harus melihat cash flow. Jadi, saya punya uang, saya punya uang, saya punya uang menang. Enggak. Kondisi dalam krisis seperti ini, krisis kesehatan, dan semua cash flow keganggu, cash flow is the queen. Jadi, cash is the king, cash flow is the queen. Ini king sama queen, suami ini harus akur. Jangan sampai ribut, ini cash sama cash flow. Nah, artinya, kalau kita menjaga cash flow, itu kita menjaga keuangan kita, financial kita itu dalam proses surviving. Kita menjaga dulu, survive dulu, keluarga-gakak, ada cicilan-cicilangga, asuransi-gakak, mungkin traveling, segala macam recreation kita kurangi juga, untuk kebutuhan keluarga dan pendidikan. Ya, dan sehari-hari, ya, di rumah. Jadi, pemasalahannya, kemudian yang menarik, kapan kita investasi? Berarti kapan kita investasi? Nah, saya bilang gini, selama Bapak masih punya uang, selama Bapak terjaga, kapanpun Bapak investasi, Bapak berarti akan untuk. Ketika Bapak berarti ekonomi lagi bagus, Bapak saving, cash flow-nya memadai, Bapak investasi, enggak masalah. Ketika Bapak berarti lagi jatuh, gimana? Enggak masalah, Bapak berarti lagi jatuh, Bapak berarti lagi naik, lebih bagus lagi. Jadi, ketika tadi, kita bicara saving, kita bicara cash flow, ya, setelah semua terjaga, kita masuk ke investasi. gitu ya. Jadi, ada yang, apa namanya, bilang, aduh Pak, ini investasinya, kita lagi enggak bagus nih, terkoreksi. Enggak masalah, kalau properti itu kan kita berpikir jangka panjang. Yang salah itu, ketika Bapak dan Ibu membeli properti ketika harganya sudah over value, Bapak masih beli juga. Nah, itu yang terjadi, saya selalu setiap bulan itu ada, dengan beberapa investor gitu ya, banyak yang mempertanyakan seperti itu. Saya bilang, Pak, yang jadi masalah itu Bapak dan Ibu bukan propertinya, tapi bagaimana timing Bapak dan Ibu melihat harga itu sudah over value atau belum. Jadi, misalkan, saya itu ada beli rumah itu 2,7M, gitu ya, 2010. 2 tahun kemudian, harga yang 2,7M itu naik menjadi 3,7M. Kalau dulu ini gila-gilaan nih sebetulnya, naiknya waktu pariode 2009-2012. Nah, tapi, ketika nilai 2,7M, kemudian menjadi 3,7M, saya sudah membaca, ini harganya sudah over value. Tapi, kenyataannya di lapangan, masih ada juga yang beli 3,7M. itu timenya sudah salah. Kenapa saya bilang salah? Biasanya, kalau Bapak dan Ibu melihat, nah, sorry, sebelum itu, yang tadi 2,7M ini, kemudian, dengan unit yang sama, dengan lokas yang tidak berbeda, dijual oleh pengembang 3,7M. Artinya dengan, ya tidak beda lah. Nah, kemudian, kalau saya jual rumah saya, di tahun itu, di ketika harganya 3,7M, bisa nggak saya jual 3,7M? Ternyata nggak bisa. Yang saya jual itu, harga pasaran 3,2M, bahkan 3,1M. Jadi, harga pengembang 3,7M, di harga secondary-nya, harga rumah second, ketika saya jual lagi, itu nggak bisa 3,7M ternyata. Hanya 3M. piliar. Dalam kondisi seperti itu, Bapak dan Ibu, harus waspadai, bahwa, harga rumah di situ, sudah overvalued. Jangan beli dulu. Jangan beli dengan harga 3,7M. Nah, oke. Itu yang jadi pertimbangan. saya kembali lagi ke slide. Nah, tadi, saya mau bahas, satu persatu mengenai, tadi kita sudah bilang, property ini bagus, apa-apa demand property aja, demand property bagus, gitu kan. Jangan salah, saya itu udah berdiskusi, dan saya sharing dengan beberapa financial analyst, financial planner, dan bilang malah, keuntungan property, yang keringin dia, portfolio-nya hanya 20%, tanpa menambah portfolio, karena nilai property naik, secara nilai portfolio, investasi dia naik, jadi 40%, hampir 2 kali lipat. Bagaimana ketika dia harus, kalau menambah, itu pasti tinggi lagi, portfolio investasi. Jadi kan, kalau, Bapak dan Ibu tahu semua, banyak, instrumen investasi, ada deposito, deposito sebetulnya bukan instrumen investasi, dia hanya sebenarnya tabungan saja, tapi ada deposito, emas, kemudian ada, forex, mata uang, ada main saham, saham pun ada saham jangka panjang, ada wide one day trading, ada sum option, yang mainnya dua negeri, itu lebih bahaya lagi, rentasi berlaku lagi, karena pergerakannya tiap hari, itu kan, kemudian, ada tadi option, future trading, komoditi, dan segala macam. Kalau kita bahas, satu, untuk, emas, untuk tabungan, kalau tabungan, Bapak dan Ibu sudah pasti tahu semua, tabungan itu, sekarang deposito, deposito itu berapa, di harga, di bunga, mungkin 5-6 persen kali ya, 5-6 persen, ada yang 7 persen ya, tapi rata-rata seperti itu. Memang masih di atas inflasi, tipis, tapi kalau di, itu belum termasuk pajak-pajak ya, itu dari tabungan, kalau tabungan 5,7 persen, sepertinya itu hanya untuk menjaga-jaga saja, untuk menjaga-jaga, apa namanya, cash flow kita saja sebetulnya. Yang kedua, yang juga, lebih aman, itu emas. Karena emas itu, dulu orang tua saya selalu bilang, beli katanya, kalau lo mau beli, kalau lo mau simpan itu, kalau nggak tanah, emas. Tanah itu kan properti lah gitu kan, dan emas, itu yang paling stabil. Dibilang paling stabil pun, berapa tahun lalu, sempat ada penurunan emas. Tapi relatif stabil. emas itu tumbuh, pertahunnya itu kurang lebih, 10 sampai 11 persen. Lebih tinggi juga dari inflasi, lebih tinggi dari deposito. 10 sampai 11 persen. Meskipun, di awal tahun, itu sampai tribulan pertama ini, emas, harga emas itu sudah naik sampai 30 persen. Per tribulan satu ini. Tapi itu sudah terlalu tinggi. Banyak pihak yang bilang, itu sudah terlalu tinggi, dan mungkin akan turun lagi. Jadi yang beli emas siap-siap, ini kemungkinan akan turun lagi. Tapi dalam sisi keamanan, fondasi emas, ini cukup bagus. Kenapa emas harganya semakin naik, ketika kondisi seperti ini? Emas itu investasi safe haven. Artinya, ketika resiko global, ketika resiko krisis, dan segala macam, emas melah naik. Beda dengan saham. Ketika krisis, ekonomi, ada sedikit goya, global, sedikit gangguan finansial di global, emas akan naik. Itu yang terjadi di tribulan satu, emas naik 30 persen, tapi hati-hati, emas mungkin akan turun lagi. Kita nggak tahu, mudah-mudahan pandemi ini cepat berada, jadi emas agak stabil lagi. Tapi emas, lebih tinggi dari deposito, dan itu berkisar 10, 11, mungkin sampai 12 persen. Di beberapa tahun yang lalu, seperti naik. Nah, kemudian, reksa dana apa? Ya, Bapak dan Ibu. Reksa dana, reksa dana itu tahun lalu, mungkin di 8 persenan ya, tahun lalu itu, reksa dana pendapatan tetap ya, jangan reksa dana yang saham, atau reksa dana pasar uang, itu fluktuatif banget. Kondisi saat ini agak bahaya. Tapi yang reksa dana pendapatan tetap, itu masih berkisar 8 persen. Bahkan tahun lalu, banyak yang memperoleh yieldnya 8,37, kalau nggak salah. 8,37 persen, itu yang tertinggi. Tapi rata-rata 8, 7 persen. Ada lagi, misalkan SBN, surat, apa, dari negara, surat berhadiran negara itu, dia 8 persen yieldnya 10 tahun, kalau nggak salah ya. Ya, nggak salah ya, 8 persen itu 10 tahun. 10 tahun itu 8 persen per tahun. Nah, itu reksa dana, itu pun masih 8 persen. Bagaimana dengan saham? Pak, saham ini saya tinggi loh. Betul. Saham itu bisa lebih tinggi dari properti, tapi bisa lebih anjlok dari properti. Saham itu saat ini, indeks harga saham gabungan, IHSG, indeks harga saham gabungan, IHSG, itu semenjak awal tahun, sampai saat ini, udah jatuh 22 persen. Banyak teman saya, kalau main one day trading, itu udah collapse semua. Cepat kan penurunannya. Banyak saham-saham yang properti pun, langsung bisa ke, langsung ke harganya jatuh gitu. Agak ke yang ketika IPO malah ya. Ada 50 perat malah sahamnya. Jadi, perlembar saham. Jadi ini, kita mesti waspadai juga, dengan kondisi saat ini, sebetulnya saham itu tidak terlalu menarik. Kenurunan indeks harga saham gabungan, IHSG itu udah sampai 22 persen, sampai saat ini. Dari awal tahun. Ya, dari awal tahun. Nah, banyak yang prediksi, kalau pandemi nanti cepat meredah, sebetulnya kan gini, kalau kita bicara, memprediksi pandemi itu cepat meredah, kapan itu terlalu naif sebetulnya. Kita nggak tahu kapan, apa, kapan, kapan, apa namanya, pandemi ini meredah. Karena ini krisis kesehatan. Dan belum pernah terjadi di dunia sebelumnya, sehingga tidak ada data-data historical, yang bisa memprediksi ke depan. Nah, itu masalahnya. Makanya ini semua kembali ke kita, semua juga kesehatan lagi, masing-masing, ikuti protok kesehatan, karena itu yang paling bisa kita lakukan saat ini. Nah, itu yang hal-hal tidak bisa kita kendalikan. Nah, kembali ke saham, saham itu banyak yang prediksi, sampai akhir tahun, kenaikannya nggak lebih tinggi dari 12 persen. Tahun ini, year on year. Jadi sebetulnya saham tahun ini tidak terlalu menarik. Nah, kemudian bagaimana properti? Nah, ujung-ujungnya ini ke bagaimana properti? Nah, sebelumnya tadi saya sudah sampaikan, properti itu sebagai suatu instrumen investasi, sebagai instrumen investasi, yang membedakan dengan instrumen investasi lain, adalah capital gain. properti itu punya capital gain yang tidak bisa dimiliki oleh investasi lain. Kenapa? Misalkan deposito saham. Deposito. Deposito itu, bapak dan ibu ketika deposito 1 miliar, itu dapat bunga. Bunganya tadi 5-7 persen. Tapi yang pokok bapak dan ibu, 1 miliar itu kan nggak naik. Betul ya, bapak dan ibu ya. 1 miliar itu nggak naik. Bapak beli saham, saham itu dapet premi naik. Apa itu, discount. Ketika premi, bapak saham itu naik, ada premi kenaikan saham, tapi itu lebih ke kenaikan yield-nya. Raksa dana pun gitu, bapak dapat yield, 200 persen. Properti, ketika bapak beli properti, propertinya itu nilainya akan naik. Yang kita sebut capital gain. Pak, kalau gitu properti nggak dapet yield. Properti bisa dapet yield juga, kalau rumah bapak itu disewakan. Kemungkinan bapak dari ibu dapat 2 capital gain dan yield. Dan yang membedakan beberapa hal lagi, properti itu tahan terhadap inflasi. Salah satu yang tahan sebagai inflasi, kalau sebetulnya kalau deposito tergurus inflasi kan habis juga. Semua masalah ekonomi kena juga. Malah properti sebetulnya ketika HA properti nggak terlalu bagus, tetapi ini jatuh. Tunggu aja dalam jangka panjang, sebetulnya akan naik. Karena saya dari berapa 20 tahun yang lalu, saya melihat penggunaan harga properti itu, ada yang turun naik, tapi kata-kata itu normal 10-0 persen. Di atas inflasi pasti. Jangan gitu deh, saya ada pengalaman dikit. Dulu itu saya lagi belum beli properti, saya beli satu rumah. Dulu banget, tahun 97 sebelum krisis. Saya beli rumah, nggak ada uang. Jadi, gimana saya nggak punya uang, saya soft loan ke orang tua. Jadi kalau ke orang tua itu kan soft loan terapajang. Sampai saat ini, itu soft loan ke orang tua pinjaman uang untuk ke orang murah itu belum luna juga. Jadi, kalau orang tua itu bilang, ah ini saya balikin, udah lah lu pakai dulu lah uangnya. Selalu bilang gitu. Ya itulah, orang tua itu bayangnya 100 ribu. Akhir kata, akhir cerita, kemudian saya beli rumah, kemudian ternyata saya salah beli. Tiap tahun, bukan tiap 500 kali, tiap tahun itu banjir. Banjirnya itu hampir sepahal lebih. Kemudian, udah seperti itu, berjalan, udah capek juga gitu ya. Kemudian, saya jual juga butuh uang, lagi kebetulan usaha saya nggak terlalu bagus, mau bankrupt gitu. Saya butuh uang cash, saya jual rumahnya. Dalam kondisi butuh uang saya jual properti saya itu, saya hitung-hitung, rumahnya sudah salah lokasi. Beli rumah, jual rumah waktu butuh uang. Ternyata harganya masih naik 30-30%. Saya mikir, ini properti kok hebat ya gitu. Saya diemin aja, salah juga lokasinya. Saya butuh uang juga, masih ditawarkan dengan kelaikan 30% itu luar biasa. Jadi, itu yang saya bilang, properti itu mungkin nggak ada lagi karakteristik ini, nggak ada lagi di, apa namanya, di sumber lain. Dan satu lagi, yang penting sebetulnya, properti itu bisa membuat kebanggaan. Ini yang beda. Bapak itu bisa pikirkan, apa investasi yang membanggakan. Saham, Bapak nggak bisa kemana-mana bawa saham. Bapak punya saham, sepil, nggak bisa. Dipositor, masih Bapak mulai dipositor Bapak kemana-mana. Nggak juga. Yang menjadi kebanggaan apa? Bapak bilang, diamond Pak, berliat. Boleh berliat. Tapi, berliat itu, mungkin yang si orang punya yang berliat punya A, mungkin orang yang B ada punya berliat yang sama. Gitu ya. Tapi, properti, tidak ada properti di dunia ini yang sama satu sama lain. Persis sama, nggak ada. Meskipun, lokasinya berdekatan, bersebelahan malah, nggak ada yang sama juga. Dalamnya, interiornya mungkin beda. Udah renovasi, lebih bagus, bahannya pun muling ganti. Itu yang membedakan satu properti dengan yang lain. Itu yang membuat properti unik. properti unik. Ketika orang bangga dengan properti Bapak sendiri, artinya Bapak itu melihat properti sebagai sesuatu yang bukan dibanggakan dalam arti pernotasi negatif, bukan sombong. Tapi, ini sebagai pemuktian kepada keluarga, mereka bisa menyenangkan keluarga, kita semua bisa menyenangkan keluarga, bisa lebih produktif, keluarga bahagia, dan rumah yang sehat dan lingkungan yang nyaman. Itu yang paling penting. Tadi, kembali lagi Pak, kalau kita membeli lokasi, membeli properti seperti apa? Saya membeli properti ada di properti di kawasan Korea bahkan di Jakarta bahwa ini gak laku-laku. Tadi kembali lagi, hati-hati ketika kita beli over value. Ketika harganya lagi over value, bagaimana Pak? saya mesti menjual. Saya tanya, Pak, butuh uang gak? Karena properti ini jangka panjang. semakin tinggi propertinya nilainya, Bapak holding power semakin kuat. Artinya holding power itu Bapak nahan itu gak akan rumgi. Tunggu waktunya ketika yang tepat Bapak kalau menjual, Bapak jual. Tapi berbeda kalau misalnya saya butuh uang cepat, silakan. Itu bukan pilihan bukan semata-mata penilaian investasi normal. Karena Bapak butuh uang, silakan. Tapi kalau Pak gak butuh uang, holding power Bapak kuat, silakan Bapak tahan. di-hold aja. Pada waktunya properti akan naik lagi. Sama seperti ini. Ini koreksi ini jadi bukan menggembangkan harga normal. Bukan menggembangkan koreksi normal. Kenapa mereka membeli ketika diharganya sudah of value. Sedangkan harganya sebenarnya gak di situ tambahannya. Jadi, ketika Bapak memilih properti, pilih lokasi yang tepat dan timing juga. Timing harus tepat. Ini mungkin sedikit seshering, reduce, dan don'ts-nya. Jika Bapak mau beli investasi properti, Bapak tetapkan dulu motivasi Bapak beli itu apa sih? Bapak mau invest, Bapak mau tinggal, atau Bapak mau beli kayak sekarang ini kan kalau orang tinggal itu kalau saya anak yang tiga, saya mesti ini mah satu-satu-satu properti ya. Kita mesti beli satu anak satu, dua, tiga. Syukur-syukur bisa satu anak, dua. Tentu kan motivnya Bapak mau apa? Bapak mau jual lagi propertinya, nanti dalam waktu dekat, tapi kalau saya jangan, lebih baik jangan. Properti itu bukan spekulasi. Properti itu jangka panjang. Jadi Bapak Ibu semua berpikir jangka panjang untuk properti. Atau Bapak sebagai aku tinggalin anaknya, atau betul-betul kamu mau investasi jangka panjang. Itu motivnya akan menentukan nanti kemana Bapak akan mengambil langkah-langkah selanjutnya. Setelah itu cari perbandingan, cari informasi kalau perlu dari pembeli yang sudah beli di properti itu tanya. Bagaimana sih di sini cari informasi harga rumah yang kita mau beli itu lebih tinggi enggak? Atau lebih rendah enggak dari yang lainnya? Kalau lebih tinggi kenapa? Mungkin brand pengembangnya, mungkin penataan lingkungannya, mungkin kualitas pengembangan itu lebih bagus. jangan salah. Tapi jangan juga sampai kita terpengaruh di properti karena ada yang burah. Jangan juga beranah burah, oh burah, beli aja jangan. Mungkin ada apa-apanya. Saya enggak, 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 enggak sampai jauh itu mungkin. Tapi mungkin kita mesti berbandingkan. Buat salah prioritas. Bahwa sekarang beli apa? Ada rumah, ada apartemen, ada mungkin buat ofis, buat usahanya, atau buat cukup, apa dulu. Semua itu dilakukan ketika cash flow memungkinkan. Kalau saya ulang, dalam kondisi saat ini, cash is the king, iya, Bapak itu dengan king, cash flow, Bapak bisa beli apa-apa saja, saham, investasi lain, segala macam, kompetitif bisa, tapi cash flow. Saya cuma menghati-hati, Bapak dan Ibu jaga cash flow sebelum investasi. kemudian tetapkan kompetitif investasi, bahwa momen besar, momennya rumah, gitu ya, momen lagi enggak, gitu kan, atau jangan dalam kelori investasi kan jangan menyimpan telur dalam suku kancang. Lokasinya beda-beda. Saya beli dikodong kokak, bicara kata sudah punya banyak, oke, apa-apa, gitu kan. kemudian berpikir cara banyak. Ada hal-hal yang jangan dilakukan, kalau bisa dihindari. Biasanya terbaik semina banyak apa, saya lagi itu beberapa ada semina property, investor, 20, 30 investor, saya bilang, oh, begini-gini, tapi gak action, gitu. Ya, makanya dia action ketiga, ini udah tinggi, dia big juga, itu salah, saya bilangkan. Yang kebaikan teori juga, gitu kan. Ini bukan teori, ini apa yang saya sampaikan, meresahkan apa yang saya alami di lapangan. Jangan memaksakan, beli satu property, jangan latah, jangan tergesa-gesa. Cari informasi sebanyak-banyaknya, sebelum, sebelum bapak-bapak menentukan, kalau beli makanan, gak apa, uang kecil, gitu kan, beli apa, beli kabotan, interior, tapi beli rumah, itu selain nilainya tinggi, itu, rumah itu kalau ditinggali, itu kan, sebuah, apa ya, sebuah aset jangka panjang, yang akan sangat berguna, untuk keluarga. Jadi, tidak asal beli, dapat rumah, kemudian, seperti apa nih rumahnya, sehat enggak, gitu ya. Jadi, kalau kita keluar rumah, lingkungannya bagus atau enggak, itu dipertanyakan. Jadi, apa yang harus dipertimbangkan, ya. Nah, tadi, jangan investasi, bilah holding power, tempat tadi, kembali cash flow, ya. Jangan meluka penawaran menarik. Jadi, setiap seminar, saat ini di seminar, saya bilang, saat ini para pengembang, itu pasti membutuhkan, apa, feedback dari konsumen. Siap pengembang, pasti mengeluarkan promo, mengeluarkan gimmick-gimmick, yang memikirkan, bagaimana, si konsumen pun, cash flow-nya, jangan terganggu. Apakah itu, pembayarannya lebih panjang, atau ada diskon, yang mungkin, penawarannya, kalau dalam masa seperti ini, penawaran ini, mungkin tidak akan terjadi lagi. Saya sudah bilang, kembali sepahal, Bapak yakin, kalau mentinya bagus, kalau yakin, temunya bagus, kalau yakin penawarannya ini, menarik, artinya mungkin, bisa lebih murah, bisa lebih perpanjang, bisa lebih aman, sehat, yang buat cash flow, Bapak dan Ibu, ambil. Karena, mungkin ini, tidak akan terjadi lagi. Tidak akan terjadi lagi, banyak penawaran saat ini, dan kita, jangan berpikir, jangan berpendek. Tetap, waktu itu berpikir, jangka panjang. Karena gini, kalau kita, dalam kondisi pasar itu, awal-awal pandemi ini, kan semua itu denial. Denial itu, dapetin penyangkalan. Oh, entah ini, tidak ada krisis kok, tidak ada pandemi, segala macam ini, aman-aman saja. Tapi, ternyata, makin lama kok, angkanya, yang kena wabah ini, kok makin banyak, makin banyak. Mulai terjadi fear, mulai jadi ketakutan, mulai kepanikan. Saat ini, mulai memasuki, panik mungkin sudah selesai. Kita sudah melihat bagaimana kita harus melanjutkan hidupan kita, kita harus melanjutkan apa namanya, aktivitas kita. Di satu sisi, property, ini, dalam posisi titik yang terendah. Kalau titik terendah itu, artinya low risk, tapi high opportunity. Ketika, baik beroperasi lagi, aktivitas yang berjalan, property ini pun harus berjalan. Bagaimana dia harus matuk expo-nya, dia akan membuat penawaan-penawaan menarik, dia akan, akan dibisa di, apa namanya, diabsorb, diserap oleh konsumen. Jadi, sebetulnya kondisi yang, yang sangat bagus untuk, di prosorti. Mudah-mudahan, kondisi pandemi ini tidak berlanjut. Kita akan itu semualah, Karena kita pada harapan, optimis, dan apa-apa. Nah, tapi, dalam kondisi seperti ini, sebetulnya, ada yang kita sebut, the new normal. Semua perilaku kita, akan berubah. The new normal, is not what you think. Artinya, new normal itu apa sih? Jadi, kita tidak perlu, tidak akan tahu, tidak ada, tidak ada mendefinisikan, new normal itu seperti apa. Karena besok pun, mungkin ada, the new normal, ada lagi. dengan kondisi berubah lagi, tengah-tengah ke depan, mungkin ada perubahan lagi ya. Tapi yang pasti, saat ini, dalam kondisi new normal ini, semua, orang, sebagian besar orang, akan, melihat ke online. Orang-orang tua, bapak-bapak dan ibu, yang generasi, apa, yang sekarang kan, yang gemar itu, milenial. Yang generasi Z, yang tidak bisa, agak gapek dikit, mau tidak mau, harus masuk ke teknologi. Ya, karena disruption teknologi, ini yang tadinya kita, ah, tidak, mungkin belum terjadi. Ini semakin cepat. Kita dipaksa, masuk ke, digital. Ya, apa-apa semua digital. Ya, pemasaran, bapak-bapak menginfasasi, gimana caranya? Mungkin sebelum bapak ke lokasi, bapak udah ke digital. Semua bermain digital, karena saluran yang masih, kita bisa berhubungan, termasuk kita online, di Zoom ini, semua, salurannya digital. Itu yang, dunia normal yang terlihat jelas. Bagaimana dari sisi produk, Bapak dan Ibu? Saat ini, pengambahan-pengambang, melihat dunia normal ini, sebagai suatu keharusan, untuk meningkatkan kenyamanan, dan keamanan penghuni. Jadi, kalau dulu keamanan, dan keamanan itu, keamanan itu, saat ini, tidak hanya fisik. Takut kebakaran, takut ada maling, takut pencurian, takut ada perampokan, bukan itu lagi. Meskipun itu penting. Meskipun itu penting, dan, kalau kita lihat, sebetulnya, kenyamanan itu, lebih bagaimana, si konsumen itu nyaman, tinggal di sana, dari sisi kesehatan. Mungkin ada penerapan, yang maksimum, physical distancing, tidak berhubungan asum, dengan apa, misalkan, kalau lift dengan lift, kemudian dengan pagar, malah mungkin, sekarang itu ada, tempat cuci tangan, di depan rumah, masuk, kamu cuci tangan dulu. Jadi, itu semua, hal itu, kita melihat, bahwa itu yang, kita melihat proyek, kita melihat satu, satu proyek itu, dari bagaimana, komitmen pengembang, untuk menyikapi, kode seperti ini. Kalau, pengembangnya berkomitmen, ada desinfekta, kemudian, ada masalah kesehatan, itu yang membuat, kita nyaman. Artinya, pengembang seperti itu, kita mau pilih, itulah bukti, komitmen pengembang, kepada konsumen. Oke. Nah, jadi, di bagian semua itu, sebetulnya, kembali lagi, apa yang dikatakan Mas Tino juga, saya persis, kita bisa paham nih, Mas Tino ya. Jadi, saya ambil quote juga, kalau kita berkensiasi proper, kita di Mas Tino bilang, jangan tunggu beli properti, tunggu beli properti, dan tunggu. Ini semua, yang tadi kita bahas, itu sebetulnya, mengungkapkan bahwa, properti itu, sebagai satu, salah satu, saya nggak bilang, nggak bilang salah satunya ya, banyak, Bapak-Ibu, silahkan. Tapi, konsumen satu-satunya yang paling mungkin, menghasilkan keuntungan, saat pandemi seperti ini. Jadi, don't wait by real estate, buy real estate, and wait. Terima kasih, mungkin demikian, presentasi dari saya, bahwa kita selalu, selalu, saya kembalikan ke, Mbak Ninit. Iya, terima kasih, Pak Ali, yang sudah sharing, sama kita-kita, pagi hari ini ya Pak ya. Iya. Dan, mudah-mudahan, apa yang disampaikan, sama Pak Ali, juga ini, menambah wawasan kita semua, tentang properti, pagi hari ini nih Pak, jadi nambah lagi, pengetahuan kita semuanya. Iya, iya. Oke. Sama-sama diskusi kita ya. Iya, betul sekali. Dan sebelum kita membuka, untuk sesi tanya-jawab, terima kasih banyak juga, untuk Anda yang sudah bergabung, pagi hari ini. Sudah banyak sekali, memang sudah ada yang, sekitar 100 orang lebih, yang sudah menyaksikan webinar, pagi hari ini, sebagai partisipan. Dan langsung saja, kita akan kembali mengundang lagi, Bapak Nino. Pak Nino, karena kita akan masuk, ke sesi tanya-jawab, dan sekali lagi, saya ingatkan, untuk Anda semuanya, yang sudah bergabung, kita nanti akan mengundi, door price, di akhir acara. Jadi, untuk Anda, jangan kemana-mana, pastikan sampai dengan, akhir acara. Pak Nino, dan juga Pak Ali, sudah banyak sekali, pertanyaan, yang berhasil dihimpun, oleh teman-teman. Yang pertama, kita akan tanya, untuk Pak Nino, terlebih dahulu mungkin ya. Pak Nino, terlebih dahulu. Pak, ini pertanyaan, Bapak mau yang dari, ibu-ibu dulu, atau Bapak-Bapak dulu Pak? Bebas Pak Nini. Bebas ya? Bebas. Oke, karena pertanyaannya banyak banget, dan ini ada dari cewek, sama dari cowoknya, imbang Pak. Jadi, saya yang milih aja ya Pak ya. Baik. Oke, kalau gitu saya pilih dari, ibu-ibu dulu. Ibu Nia, selamat pagi, terima kasih sudah memberikan, pertanyaannya, dan pertanyaannya adalah, tadi sudah disebutkan, ada fasilitas clubhouse, nah, clubhouse tersebut, ada di setiap kluster, atau memang hanya, di satu kawasan saja. Silahkan Pak Nino. Terima kasih Mbak Nenit. Terima kasih Ibu yang bertanya tadi. Tapi sebelum saya menjawab, pertanyaan tadi, saya sedikit, teringat, ya, karena tadi, terinspirasi dari apa yang, di jabarkan oleh Pak Ali. Saya juga waktu itu, sebagai pelaku ya, tapi posisi saya waktu di 98, Prismon beberapa, puluh tahun yang lalu, saya sebagai agent property. Prismon 98, yang kita ketahui bersama, itu kan, Prismon besar-besaran ya, termasuk juga ada penjaraan, segala macam, dan banyak, yang memiliki property, ketakutan, gitu kan, dan akhirnya banyak yang, lari, atau pergi ke luar negeri, dan meninggalkan property-nya, dan dijual dengan, sangat-sangat murah. Nah, prinsip saya waktu itu, banyak ketitipan, dari owner-owner, untuk, minta bantu, dijualkan. Nah, kondisi ini, diuntungkan dalam hal ini, untuk investor. Kenapa? Pada saat property itu, dijual dengan harga murah, dan pemiliknya adalah, lari ke luar negeri, akhirnya banyak yang memborong. Nah, orang berpikiran, ini spekulasi atau apa? Ini orang gila apa? Dimana gitu kan, membeli property, dalam kondisi Prismon. Orang-orang pada lari ke luar negeri, dia malah borong property. Gitu kan? Tapi apa yang terjadi? Prismon 98, tidak berlarut-larut panjang. Recovery sangat cepat. Dan akhirnya, pengembangan property, atau nilai jual property, yang dulu dijual dengan harga murah, itu kembali normal, dan berkali-kali lipat keuntungannya. Dan akhirnya, karena recovery-nya cepat, yang lari ke luar negeri itu, balik ke Indonesia, gigit jari loh. Dia ngerasa hopeless. Waduh, property gue dijual murah nih. Gitu kan? Gue rugi banyak nih. Untungan siapa? Yang tiong-tiong siapa? Itulah yang investor-investor seperti itu. Yang memang, dananya siap untuk dibelanjakan pada saat itu. Dan mereka dapat untungan yang sangat besar. Nah ini korelasinya dengan kondisi sekarang juga. Ini kan wabah. Boleh dikatakan juga, ini pengaruh terhadap krisis ekonomi ya. Nah inilah saatnya yang tadi saya sampaikan, untuk membeli property supaya apa yang terjadi di krisis 98 itu, Bapak dan Ibu bisa merasakan keuntungan yang sangat besar ke depannya. Kenapa? Tadi Pak Alim sudah sampaikan bahwa developer juga lagi butuh cash flow. Dan dalam hal ini juga kita menyadari dan harus berdamai dengan kondisi sekarang. Cash flow ini kita butuhkan untuk operasional tentunya. Tapi kita harus berdamai. Apa yang kita lakukan? Kita mengeluarkan gimmick-gimmick terbaik dan tentunya dengan fleksibilitas harga yang jauh lebih baik lagi dibandingkan harga-harga yang pada saat sebelum wabah COVID ini meluas gitu, Mbak Nini. Jadi ini adalah satu momen di mana Bapak dan Ibu harus mengambil kesempatan. Karena tadi Pak Ali juga sudah mengulas lagi bahwa kondisi seperti ini yang mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi ke depan. Jadi pengulangan seperti ini adalah sesuatu yang mustahil ke depan dan momen ini harus diambil kesempatannya. Itu dulu mungkin Mbak Nini. Oke, tadi pertanyaannya itu mengenai... Sorry, bisa diulang tadi Mbak Nini? Bisa-bisa. Oke, jadi saya akan ulang dulu pertanyaannya. Tadi yang sudah disampaikan sama Pak Nino ya. Ini juga kan ada yang disampaikannya bahwa ada harga yang berbeda pada saat COVID sama sebelum COVID. Nah, ngomongin masalah harga dan promo pertanyaannya juga sudah ada. Tapi nanti kita simpan di akhir ya Pak ya pertanyaan itu. Sekarang kita balik ke pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan dari Ibu Nia, Pak. Pertanyaannya adalah fasilitas untuk clubhouse itu memang ada di setiap klaster atau hanya di satu kawasan saja? Oke. Penekanan dari konser kami memang mengunggulkan fasilitas. Karena kehidupan kita sebagai masyarakat kota tentunya sudah sangat penat ya dengan kesibukan yang kita lakukan setiap hari. Fasilitas ini menjadi satu penekanan supaya memberikan satu rasa nyaman. Nah, yang kita ketahui beberapa dokloper merilis satu fasilitas yang mungkin hanya bersifat satu dua hal untuk aktivitas kita dalam keseharian dalam kawasan yang dihuni. Paling banter mungkin cuma kolam renang gitu kan. Tapi nanti memberikan satu fasilitas yang sangat banyak gitu kan. Fasilitas di dalam clubhouse sendiri seperti yang tadi saya sampaikan. Kita memiliki Infinity Pool, Yakuji, Fitness Center, Basketball, Port, Bilya, Private Cinema. Nah, ini kan sesuatu hal yang berbeda. Clubhouse yang dilengkapi oleh Private Cinema. Sampai sejauh ini yang saya ketahui belum ada loh gitu kan. Nah, untuk clubhouse-nya sendiri itu semuanya kita desain terkoneksi dengan kluster-kluster yang kita pasarkan. Nah, terkoneksi dalam pengetahuan untuk bisa menjangkau dengan mudah di setiap kluster atau di setiap tipe yang Bapak dan Ibu miliki nanti ke depannya. Nah, itu adalah secara internal. Tapi eksternalnya kita memiliki komersial area dan di depannya kita plotting sebesar 12 hektare itu nanti akan bergabung dengan satu fasilitas yang berdekatan juga ini menengkapi semua kebutuhan penghuninya yang ada di dalam Bodo Molo Pak itu sendiri yaitu Living Plaza. Living Plaza ini kita sudah sangat familiar tapi jauh lebih familiar lagi kalau kita sebutkan brand-nya. Itu brand-brand yang memang memiliki satu nilai jual dan mungkin ke depan pun kawasan ini dengan namanya brand Living Plaza akan memberikan satu nilai investasi yang tinggi gitu kan. Nah, di dalam Living Plaza itu nanti adanya tenant-tenant yang memang di bawah grup kawan lama tersebut yaitu dengan adanya S-Hardware itu atau living apa namanya itu informal untuk mebelium gitu kan untuk peralatan rumah tangga dan chat time dan toy kingdom. Nah, itu kan menjadi satu hal di mana kelengkapan tenant itu memberikan satu nilai tambah ke depan buat fasilitas pendukung dan nilai jual propertinya itu sendiri dalam jangka waktu panjang brand ini. Oke, selain itu juga ya kita bicara masalah rumah sehat. Rumah sehat ya selain kita jaga secara internal di apa namanya itu di dalam kawasan tersebut tentunya juga kita fasilitasi dengan adanya rumah sakit yang sudah bergabung yaitu Living Plaza. Nah, produk-produk inilah yang akan kami tawarkan supaya Bapak dan Ibu apabila nanti bergabung tidak apa sangat mudah aksebilitasnya sangat mudah memenuhi kebutuhan kesehariannya itu sendiri. Nah, termasuk juga kami memiliki satu kawasan Plaza yang nanti mungkin Bapak Ibu akan berniat investasi di bidang bisnis pertantoran atau mungkin Resto itu juga menjadi satu pelengkap dari seluruh kawasan yang ada di Kodomoropak Bawah Batu Bandung itu sendiri. Nah, tipe-tipe yang kami tawarkan juga memiliki varian yang cukup banyak kami sudah berhasil menjual hampir 100% dua kluster pertama yaitu Amagia Eka dan Amagia Dwi dan kita sudah merilis satu kluster terbaru yaitu namanya Pasagria Nah, setiap kluster meniliki keunikan tertentu Mbak ini nih Bapak dan Ibu sekalian untuk keunikannya apa? Ya, terutama untuk kluster Pasagria ini kita memiliki satu kluster dengan konsep tematik dengan adanya nuansa taman yang begitu luas dengan tersebar pepohonan yang begitu banyak dan kita akan sebut ini adalah kluster taman ya dengan disebarnya tanaman ini menjadi satu suasana yang berbeda dibandingkan kluster-kluster sebelumnya yang sudah kami pasarkan Nah, selain itu juga Mbak Nenik dan Bapak Ibu sekalian kami juga memiliki satu konsep keunian dengan kluster premium namanya Anapuri ini menjadi satu dimensi dimana ikon dano-nya ada terintegrasi dalam kluster Anapuri tersebut Mbak Nenik jadi Bapak dan Ibu bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya dengan konsep-konsep atau desain atau tipe-tipe rumah yang kami tawarkan sesuai dengan kebutuhan dan mungkin tentunya juga budget yang dianggarkan oleh Bapak dan Ibu jadi jelas untuk fasilitas itu semuanya integrasi dalam satu kawasan di dalam pasar itu sendiri Mbak Nenik betul sekali Pak Nino pertanyaannya masih banyak untuk Pak Nino tapi tadi menarik sekali Pak Nino juga sudah menyampaikan apa saja gitu ya Pak selain fasilitas ini kan ada tipe-tipenya juga dari mulai Anapuri Fasagria lalu juga Padmagria Amagria semuanya disebutin dengan Pak Nino nanti kita akan ulas lebih lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya tapi sekarang saya mau ke Pak Ali dulu Pak Ali Pak Ali Pak Ali kita kembali lagi sudah ada pertanyaan juga untuk Pak Ali yang gak kalah banyaknya nih Pak banyak juga Pak Ali yang susah ya ini saya yakin banget Bapak bisa jawab Pak jadi yang pertama ini dari Bapak Michael Bapak Michael ini bertanya kalau menurut Pak Ali kira-kira pertumbuhan dan juga prospek properti yang ada di Bandung ini seperti apa ini menarik nih jadi kalau saya lihat malah sebetulnya gini nilai properti itu kan sangat ditentukan oleh arah perkembangan wilayah tadi Mas Nino sempat bilang kalau Bandung itu mengarah ke selatan dan itu betul betul jadi semua itu mulai ke arah Kabupaten Bandung tapi arah selatan karena kenapa nanti jaringan infrastrukturnya itu semua melalui selatan malah kereta cepat nanti kemudian tenda in prime arti semua lewat selatan karena di tengah itu di Bandung kotanya sendiri sudah padat itu bukan arah perkembangan lagi sebetulnya dan di utara itu buat resapan lebih ke resapan hijau segala macam jadi yang paling mungkin itu di selatan jadi yang menarik di sini sebetulnya kalau kita melihat selain arah perkembangan dalam satu arah perkembangan itu pasti kenaikan harganya lebih tinggi dibandingkan wilayah lain saat ini kalau kita lihat pasar second di Bandung dan sekitarnya itu memang ada perlambatan semua terjadi perlambatan kalau nggak salah itu di Q1 ini perlambatan 5,67% rumah second tapi primary relatif nggak ada perlambatan relatif mungkin nanti di kedepannya di Q1 ada sedikit discount-discount tapi itu memang belum kita nggak tahu seperti apa kalau melihat ke depan dengan prospek yang ada itu sangat tergantung tadi meskipun lokasinya bagus kembali lagi ini proyeknya itu dikembangkan secara bagus atau nggak lokasi bagus percuma kalau misalkan tidak dikembangkan dengan yang asal-asalan jadi kembali lagi ini brand pengembang sangat menentukan bukan karena saya di sini sebagai narasumber tapi semua pengembang besar itu mempunyai komitmen saya tidak bilang ada beberapa pengembang pun berkipun sama besar tapi dia nggak peduli dan itu yang Bapak dan Ibu mesti perhatikan dengan jelas kondisi-kondisi seperti itu sebetulnya terima kasih Pak Ali untuk jawabannya Pak Michael saya rasa cukup ini ya cukup jelas jawaban dari Pak Ali tadi dan sekarang kita kembali lagi ke Pak Nino tapi kayaknya mau dilanjutin ke Pak Ali dulu lanjut atau mau selang-seling nih Pak enaknya gimana Pak biar santai Pak Ali gimana maunya boleh aja gimana aja deh saya ikut oh ikut aja ya Pak lanjutnya Pak iya lanjutnya wah kayaknya Pak Ali pagi ini semangat banget loh Pak masih tetap sehat kita kalau kita ketawa kalau kita ketawa itu meningkatkan imun ya setuju Pak iya betul sekali coba kalau gitu kalau ketawa meningkatkan imun saya mau lihat ketawanya Pak Ali sama Pak Nino juga sama-sama coba Pak ketawa dulu terbiasa ini oke berikutnya untuk Pak Ali dulu ya Pak dari Bapak Bagas nah Pak Ali saat ini kan harga properti ini memang sedang tertahan kira-kira kapan harga properti ini bisa booming lagi atau akan booming lagi menurut perkiraannya Pak Ali iya jelas ya suara-suara Mbak Nino ya tadi agak terganggu jelas Pak jelas ya senyumnya juga jelas Pak ketanggungnya jelas juga ya jelas sekali Pak jadi gini sebetulnya kalau kita melihat properti memang ini properti itu sudah cuti 6 tahun sebetulnya dari 2013 properti itu nggak pernah naik-naik melambat terus kan di 2019 ketika kita mau naik properti eh tiba-tiba pandemi lagi gitu ya jadi semua bertahan kalau kita bicara banyak yang prediksi nanti akhir tahun akan naik tidak ada yang pasti ya saya pun tidak bisa berani memprediksi dengan kondisi seperti ini tapi dengan dengan beberapa saya kembangkan data kemungkinan memang kalau pandemi ini tidak berlangsung lama kemungkinan properti akan naik lagi di awal tahun ya properti itu mungkin di Q1 ketika turun Q2 nanti ini akan semakin dalam ya kemungkinan seperti itu jadi kalau Bapak beli properti saat ini kemudian Bapak hold sampai akhir tahun sebetulnya tidak masalah tadi saya bilang Bapak dan Ibu beli properti dalam kondisi salah aja bisa untung kok asal Bapak sabar sabarnya jangan oh udah saya rugi saya jual aja enggak properti itu dalam jangka waktu 3 tahun saya kasih gambaran ya di di Timur Jakarta sampai Bandung itu properti persisnya saya lupa kenaikannya itu di 2009 sampai 2012 itu 30,5% karena itu pas lagi tinggi-tingginya ya kemudian kalau sampai di 2019 meskipun terjadi perlambatan properti masih naik 22,4% termasuk Bandung rata-rata ya artinya apa properti itu mempunyai prospek jangka panjang jangan Bapak samakan Bapak dan Ibu samakan dengan investasi yang berdasarkan spekulatif Bapak beli apa harganya jatuh Bapak jual jangan Bapak tahan dulu dan kemungkinan diperkirakan awal tahun depan itu kemungkinan mulai akan bergerak meskipun belum booming artinya bergerak itu nanti mungkin di 2021 akan lebih puncaknya jadi jangan takut deh beli properti yang tadi Masino bilang beli properti dulu deh Bapak simpen nanti untungnya nanti kelihatan Pak Ali terima kasih banyak Pak pertanyaannya masih ada tapi kasihan ini Pak Nino juga udah gak sabar buat menjawab pertanyaan ya Pak sebelum kita menuju ke pertanyaan buat Pak Nino Nini ingatkan lagi untuk Anda semuanya yang sudah bergabung pagi hari ini kalau misalnya mau nanya boleh raise hand aja nanti Nini akan langsung melihat pertanyaannya seperti apa baik kita kembali ke Pak Nino Pak Nino tadi udah dari ibu-ibu sekarang ke Bapak-Bapak dulu ya Pak ya pertanyaannya ya pertanyaannya adalah dari Pak Dendi terima kasih sudah mengirimkan pertanyaan Pak Dendi bertanya Pak untuk proses atau progres pembangunannya sudah sampai tahap mana oke ini sesuatu yang penting dari semua apa yang kita tawarkan karena memang ada satu kekhawatiran dari konsumen mengenai kondisi pandemi ini berpengaruh gak dengan progres di proyek atau di lokasi yang jelas kami tetap fokus pada target di awal untuk yang kita janjikan untuk pembeli-pembeli yang memang sudah menjadi satu keluarga besar dari Agung Podomoro dalam hal ini apa yang akan saya sampaikan itu bukan sebagai narasi tapi konkretnya yaitu kita akan putarkan mengenai video dari progres lapangan yang terupdate sehingga Bapak dan Ibu bisa melihat secara real bagaimana kami melakukan pengerjaan di lapangan yang dalam hal ini kami sudah melakukan pembangunan infrastruktur dengan pengecoran jalan utama yang terakses nanti ke iap klaster dan di dalam bulufat utama itu juga kami sudah tanam pepohonan yang tinggi supaya nanti pada sastra terima pepohonan tersebut sudah terasa rindang dengan dedaunan yang lebatnya itu sendiri dan untuk yang terupdate lagi adalah kami sudah dan akan menyelesaikan pembangunan galeri marketing buat nanti kita akan gunakan dan ini adalah kantor marketing atau galeri marketing terbesar sebanding raya tentunya dan di dalamnya atau di belakang kawasan kita yang ketujuh ke klaster yang kita sudah pasarkan beberapa waktu yang lalu kami sudah melakukan penanamannya mini pile karena struktur bangunan kami menggunakan mini pile itu di dua klaster bahkan hampir masuk ke tiga klaster nah inilah menjadi satu komitmen kami dimana dalam kondisi sekarang tetap kita melakukan hal yang terbaik buat konsumen supaya nilai trust itu sendiri yang menjadi modal dasar konsumen-konsumen berinvestasi atau memiliki unian ekonomi wabarakat bandung sesuai dengan apa yang diharapkan jadi semua ini melalui proses-proses tahapan yang signifikan melalui jalur-jalur atau mekanisme yang sesuai dengan yang disyaratkan oleh komitmen setempat yaitu dengan kalau misalnya ada keraguan perizinannya seperti apa ya kami sudah melakukan mekanisme perizinannya secara lengkap sehingga kami bisa melakukan progres pembangunan sesuai dengan apa yang kita targetkan dan rencanakan di awal oke ngomongin soal izin kayaknya Pak Nino udah bisa langsung menebak pertanyaan berikutnya ya karena pertanyaan berikutnya memang ada yang bertanya tentang izin ya tapi kan sudah terjawab oleh tadi yang disampaikan sama Pak Nino di pertanyaan sebelumnya padahal ya jadi gak usah ditanyain lagi masalah izin semuanya sudah sesuai dengan prosedur ya Pak ya sudah dikantongi sudah aman baiklah dan sekarang kita akan menuju ke pertanyaan yang sudah raise hand sudah ada dari Pak Yoga Pak Yoga silahkan Pak pertanyaannya Pak Yoga selamat pagi Pak dan ini sudah tergabung juga ini banyak banget sampai ada 300 yang sudah bergabung 300an lebih terima kasih banyak yang sudah bergabung dengan kita pagi hari ini Pak Yoga silahkan Pak Yoga pertanyaannya ini boleh ditujukan untuk Pak Ali atau untuk Pak Nino karena dua-duanya memang semangat banget mau nanya sama dua-duanya juga boleh banget ya mau satu paket boleh banget Pak Yoga silahkan Pak Pak Yoga silahkan kayaknya masih bermasalah sedikit ini Pak Yoganya ini belum memunculkan diri Pak kita kembali lagi aja ke pertanyaan yang berhasil dihimpun kalau gitu ya kita menuju ke Bapak Dhani dulu oh Pak Dhani ini pertanyaannya menarik banget tapi memang untuk Pak Nino kalau gitu boleh untuk Ibu Sarah Ibu Sarah juga untuk Pak Nino saya dapat info katanya proyek Podomoro ini akan dilalui jalur LRT apa benar apa tidak oke ini pertanyaan yang mungkin menjadi satu pertanyaan beberapa tahun yang lalu ya karena posibilitas ke arah selatan ya kita ketahui bersama apalagi yang memang orang Bandung itu apa istilahnya terjadi pemacetan itu kita sadari dan memang faktanya seperti itu nah kita sudah antisipasi ke depan bagaimana untuk transportasi ke arah selatan yang terutama menuju ke lokasi kita betul apa yang tadi ditanyakan oleh Bu Sarah bahwa akses ke arah Bandung Selatan terutama ke arah Kodomoropak akan terintegrasi dengan adanya LRP bahkan sampai saat ini juga kami sudah menyediakan lahan yang peruntukannya nanti buat TOD-nya atau selfer-nya dari LRP tersebut yang berkoneksi nanti ke kawasan Kodomoropak Buah Batu Bandung itu sendiri jadi dalam hal ini yang menjadi satu pertanyaan jalurnya kemana mungkin kalau saya boleh sambungkan di slide bisa dilihat bahwa jalur LRP akan melewati dari jalan Rio dari pusat kota menuju ke Bandung Selatan melewati Kodomoropak Buah Batu Bandung dan nanti aksesnya langsung ke Bandung Selatan ini yang menjadi satu harapan kita semua bahwa transportasi di kota Bandung semuanya akan terintegrasi dengan adanya LRP ini berarti menuju kota modern kota yang kita pernah datangin di negara-negara lain bahwa transportasi masal menjadi satu acuan menjadi satu harapan sehingga kemacetan yang terjadi di pusat kota atau di sekelilingnya terhindar dan kita juga dipermudah untuk akses dari satu titik ke titik lain yang terutama ke pusat kota sehingga kalau terjadi bisnis itu bisa berjalan dengan baik dan dalam waktu relatif cepat kalau ada meeting-meeting mungkin bisa langsung on schedule gitu transportasi masal seperti ini gak ada alasan lagi kena macet ya Pak ya gak ada alasan lagi betul sekali gak ada ya Pak ya karena biasanya kan alasan iya nih ternyata macet udah sekarang semuanya on schedule gitu ya Pak ya itu karena macet itu sebenarnya jadi sebuah alasan baku ya Pak ya padahal gak macet juga udah dibilangnya macet aja udah deh gitu biar gampang baiklah sekarang masih Pak Nino nih Pak oke ya tapi sebenarnya sih kemacetan itu sebenarnya menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi disana pesat gitu kan cuma kalau memang menjadi lancar ya itu akan menjadi satu pertumbuhan ekonomi atau pusat bisnis yang lebih baik lagi ke depan betul Pak Nino gini nih sebelum kita ke pertanyaan yang terakhir untuk Pak Nino nih yang saya pegang nih Pak ya saya gak tahu nih masih ada banyak kayaknya nih Pak pertanyaan-pertanyaan yang lainnya mau istirahat dulu Pak mau tarik nafas dulu saya ke Pak Ali dulu kalau misalnya mau tarik nafas dulu apa masih kuat Pak? kuat untuk Bapak dan Ibu kami hari ini memberikan satu gambaran informasi yang sangat baik sehingga kami sangat menunggu setelah acara ini langsung memutuskan Pak Nino oke saya minat satu unit dua unit atau saya mau ambil deplasanya deh karena saya mau ekspansi bisnis di Bandung Selatan terutama di Kodomo Ropak itu yang saya harapkan jadi tetap saya strong dalam hal ini untuk saya menerima pertanyaan berapapun banyaknya pertanyaan tersebut berapapun pertanyaan banyaknya pokoknya dijawab ya Pak ya tanpa jadi diumur dijawab terus baiklah kalau begitu Pak Nino saya mau nanya nih Pak Nino ini yang dipasarkan itu kelas terbaru ya kita memasarkan untuk klaster baru namanya Pasagria tapi masih kita memiliki klaster yang sebelumnya kita pasarkan yaitu yang klaster Anapuri yang deket dengan Dano Pak Ali Anapuri itu udah dibangun ya gimana Anapuri itu udah dibangun belum semuanya belum terbangun semuanya dalam posisi yang panjang nanti saya jawab Mas Nino amin langsung semangat lagi dong kalau gitu Pak Nino nya terima dari Pak Ali ini masalahnya iya oke kalau gitu kita langsung ke pertanyaan berikutnya sudah ada Bapak Endang Syarif yang mau bertanya silahkan Pak Endang Syarif langsung saja mau bertanya kepada Pak Nino atau Pak Ali tolong jangan di unmute ya kalau misalnya mau bertanya jadi silahkan Pak Endang selain Pak Endang ini sudah menunggu juga Ibu Lia dan juga Ibu Tika ibu-ibu banyak nih Pak ya kalau ibu-ibu biasanya gak jauh-jauh pertanyaannya seputar promonya apa nih Pak Nino pagi hari ini tapi kita tunggu pertanyaannya ya kita tunggu pertanyaannya karena pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu Ibu Lia selamat pagi Ibu Lia selamat pagi Ibu Lia Ibu Lia Ibu Lia Ibu Lia Pak Endang Ibu Lia dan Pak Endang mungkin belum bisa berarti saya ke pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Zaki Pak Zaki mau tanya untuk Pak Ali bagaimana kita bisa mengukur harga sebuah property itu over value atau belum ya pertama menarik nih ini memang banyak yang kita belum terlalu paham lah ya jadi pertama Bapak cari informasi sebanyak-banyaknya untuk project yang pesaing misalkan Bapak memulai proyek A Bapak lihat pesaingnya ada B, C, D Bapak bandingkan dengan tipikal yang sama kurang lebih harganya berapa harga tanahnya berapa kalau harga tanahnya berapa paling simple itu sebetulnya misalkan harganya harga tipenya misalkan tipe berapa nih Mas Nino ini berapa ya tipenya ya tipenya tipenya berapa nih luasnya oke untuk yang tipe 6 x 11 itu luas tanahnya 66 meter 66 bangunan bangunannya 36 meter nah 36 misalkan Bapak dan Ibu bisa 36 ini kualitas bangunannya seperti apa satu proyek jadi harga tanahnya misalkan harganya 1 miliar Bapak kurangi harga ini agak teknis sedikit sih tapi ini mesti tahu lah ya harganya unitnya Bapak kurangin harga bangunan bagaimana cara harga bangunan itu 39 dikali harga bangunan misalkan kalau 4,5 juta kalau 4,5 juta gitu kan ya dikurangi dapatkan harga tanah nah harga tanah dibagi luas harga tanah dapat harga tanah per meter persegi nah Bapak dan Ibu bandingkan semua ya sebenarnya kalau sudah terbiasa nyaman nah kemudian itu ke satu yang kedua Bapak lihat lagi yang tadi saya ilustrasikan pengalaman saya saya beli harga rumah 2,7 miliar kemudian ternyata harga kemudian jadi 3,7 miliar ternyata saya di harga second saya hanya bisa jual 3 miliar kalau harga pasaran dari primary dibandingkan harga second harga second itu harga secondary yang saya jual lagi ke konsumen itu kalau harganya lebih dari 20% itu harga di kawasan itu pasti sudah over value hati-hati tapi kalau harga misalkan di harga dari pengembang 3,7 harga pasarnya 3,6 bahkan ada 3,8 itu belum over value tapi kalau di bawah 20% hati-hati sudah over value mendingan nggak usah dulu gitu ya jangan usah dulu deh itu berarti udah nggak bagus gitu pengembang ini mainin harganya itu mungkin ya ini kenaikannya udah berapa tinggi Pak Masino ya kalau kita nanya jadinya oke penasaran juga nih berapa udah kenaikannya udah tinggi belum kalau kenaikan sih nggak terlalu tinggi ya Pak Alian tapi jelas untuk pembeli pertama sudah memiliki margin lah boleh dikatakan kalau memang dikombin dengan harga yang sekarang nah justru dalam kondisi sekarang ya kita harus apa istilahnya mengkoreksi apa yang kita bisa berikan buat konsumen saat ini nah itu benar-benarnya itu Masino jadi poinnya sebetulnya di satu sisi tadi Masino bilang kalau harganya belum terlalu naik itu sebetulnya sisi keuntungan ya artinya tadi saya ngeliat saya ngeliat tadi ada video sekilang macam waduh ini harganya kan tadi ada 1 ada 2 M ini kalau udah jadi ini Masino ya kalau udah jadi semua lengkap fasilitas segala macamnya udah beroperasi ini luar biasa loh saya nggak ngomong bohong karena saya ini saya ngamati juga tipikal-tipikal dari Podomoro juga tipikal-tipikal dari proyek rumah sejenis seperti Podomoro Pak ini biasanya naiknya bisa berlipat-lipat ini bukan kaleng-kaleng ini coba ini satu harganya ini satu miliaran waduh dengan kondisi saat ini harganya belum terlalu naik waduh ini cukup-cukup prospek sih cukup bagus lah cukup bagus oke Pak Ali terima kasih banyak dan sekarang kita menuju ke pertanyaan yang sudah ada ini Pak Ersyad atau Bapak sebentar Pak Ersyad dulu coba Pak Ersyad halo selamat pagi Pak halo selamat selamat siang Pak Nini Pak Nino udah siang ya sekarang saya sampai nggak kerasa loh saking obrolannya seru banget ini ternyata udah masuk siang ya Pak ya lihat-lihat jam dari tadi nggak kerasa perasaan tadi saya memulai masih selamat pagi loh Pak oke Pak Ersyad silahkan punya pertanyaan untuk Pak Nino atau Pak Ali saya tertarik dengan presentasi Pak Nino terkait dunian resort pada Moro Park nah tadi disebutkan fasilitas konsep nah yang saya ingin ingin tahu itu promo menarik untuk hari ini atau bulan ini apa Pak ya nah itu ini tunggu-tunggu karena pasti akan selalu ada pertanyaan promo menarik bulan ini hari ini saat ini betul sekali pertanyaannya itu ya Pak Ersyad ya ya oke terima kasih Pak Ersyad jadi langsung aja untuk Pak Nino ya terima kasih dan untuk Pak Nino silahkan bisa langsung dijawab pertanyaannya promonya apa hari ini saat ini dan sekarang juga ada promo apa yang menarik ini pertanyaannya itu the point ya langsung ke sasarannya iya ini kayaknya mewakili untuk orang yang lain juga yang mau tanya ini saya nunggu ini adalah promo 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 nah silahkan ini bagiannya Pak Nino deh kalau misalnya buat promo promoan baik Pak Renit dan Pak Ersyad terima kasih pertanyaannya ya pada prinsipnya apa yang kita acarakan di hari ini tentunya harus diambil kesempatannya karena terlepas di luar acara ini ya kita menggunakan gimmick dan promo yang lain khusus untuk hari ini untuk 3 pembeli pertama di luar nanti mungkin saya berikan best price atau mungkin keinginan dan itu kami berikan 3 pembeli pertama hari ini aja ya kita tunggu sampai jam 5 sore itu 3 keping logam mulia masing-masing seberat 10 gram gitu itu nah untuk promo skema bayar kita memberikan satu fleksibilitas yang bisa dijangkau dan ini menjadi satu hal dimana Bapak dan Ibu atau Pak Ersad sendiri harus bernegosiasi lagi dengan kami bagaimana skema bayar itu bisa memudahkan Pak Ersad dalam mengambil keputusan dan membeli satu atau dua properti sekaligus di Kodomoropak Bapak Tumandu gitu jadi itu yang menjadi apa istilahnya publis kami dalam mempromosikan produk Kodomoropak dalam kondisi pandemi Kopi 19 ini terwakili gak kira-kiranya jawaban saya Mbak Nini atau Pak Ersad terwakili Pak jadi mungkin kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut lagi promonya hari ini kan cuma sampai jam 5 sore ya Pak ya nah cuma sampai jam 5 sore ada kesempatannya pergunakan sebaik mungkin gitu ya sekali lagi jangan menunggu untuk nanti membeli tapi lebih baik beli sekarang dan tunggu hasilnya itu nah kalau misalnya penasaran pengen tahu lebih lanjut sebenarnya promonya yang tadi disampaikan sama Pak Nino ini lebih jelas lagi nanti juga untuk Bapak dan Ibu boleh menghubungi nomor telpon di 0813 8-nya 4x2700 0813 8-nya 4x2700 jadi semua pertanyaan jadi semua pertanyaan tentang promo yang tadi sudah disampaikan sama Pak Nino ini lebih jelas lagi boleh langsung ditanyakan ya dan langsung saja kita akan menuju ke pertanyaan yang berikutnya pertanyaannya adalah apakah di Podomoro ini dari Ibu Lia Meliana Meliana apakah di Podomoro Pak sudah ada rumah contoh untuk dilihat itu yang pertama ya Pak ya dan yang berikutnya adalah boleh info jam kantornya bukanya jam berapa untuk kantor pemasaran dan yang ketiga adalah berapa harga rumah paling murah di Podomoro Park dan juga luasnya berapa pertanyaannya untuk Bapak langsung tiga loh Pak yang pertama dulu aja Pak apa sudah ada rumah contoh jawabannya dari yang tiga dulu saya balik jawabannya dari yang nomor tiga dulu karena yang nomor tiga itu jauh menarik itu kan dari pertanyaan yang pertama oke kalau gitu berarti harga yang paling murah Pak sekali ya kami menawarkan produk-produk yang memang bisa dijangkau oleh masyarakat Kota Bandung Doa Barat dan sebagainya tapi tetap dilengkapi dengan fasilitas yang tidak kalah dengan tipe-tipe yang lain tetap memiliki satu fasilitas yang premium dan tentunya misi kami adalah fasilitas yang kelasnya bintang 5 itu dulu nah untuk harga kita memiliki tipe yang di bawah satu miliar gitu menarik gak kan Podomoro mengeluarkan produk dengan harga di bawah satu miliar itu sangat menarik sekali dan untuk jawaban berikutnya tipe berapa yang Pak dan Ibu bisa miliki dengan harga di bawah satu miliar itu nah itu dengan tipe yang akan saya sebutkan ke Pak Ali dengan luasan tanah 66 meter dengan bangunan 36 meter di dalamnya ada dua kamar tidur satu kamar tidur utama dan satu kamar tidur anak terus carport juga bisa daya tampungnya satu mobil dan satu sepeda motor dan dilengkapi dengan kanoti juga dan secara keseluruhan ini memiliki desain yang compact kenapa? karena kami mengutamakan dengan konsep rumah sehat itu jadi di dalam desain rumah tipe asoka tersebut itu hampir tanpa sekat bangunan jadi sirkulasi udara cahaya itu masuk secara leluasa ke dalam rumah tipe asoka maupun tipe yang diatasnya lagi sehingga suasananya jauh lebih hangat dan tentunya udaranya walaupun tanpa AC itu akan terasa dingin karena memang didukung oleh udara yang di luarnya dengan pepohonan yang cukup rindang dengan ruang terbuka yang cukup luas sehingga udara baik di dalam maupun di dalam apa di luar maupun di dalam rumah tersebut terasa sejuk gitu kan nah untuk apa ya tadi oh ya rumah contoh kami sudah memiliki satu unit rumah contoh tipenya 7x12 dengan luas bangunan 40 meter Bapak dan Ibu bisa langsung disit ke proyek kami di jalan raya Bojong Suang kami juga lengkapi rumah contoh sebut dengan desain interior yang cukup bagus nah apabila Bapak dan Ibu berdomisili di luar kota Bandung dan mungkin masih berhalangat untuk berkunjung ke Bandung apalagi ke lokasi kami mempunyai media online yang bisa didistribuskan ke Bapak dan Ibu secara virtual kami mempunyai satu aplikasi untuk bisa melihat secara langsung melalui visual itu rumah contoh yang kami bangun di lokasi nah ini gambarnya seperti ini bisa lihat kiri dan kanan bisa masuk dari depan ke belakang langsung bisa tembus juga ke halaman tamannya itu sendiri sehingga ini bisa mewakili Bapak dan Ibu dalam mengambil keputusan karena kondisi sekarang dengan keterbatasan uang gerak kita sehingga beberapa schedule atau mungkin satu jadwal yang akan kita lakukan terhalang dengan kondisi kondisi seperti ini ini bisa mewakili Bapak dan Ibu dalam mengambil keputusan untuk minimal lihat virtual rumah contoh seperti yang Bapak dan Ibu lihat di dalam slide tersebut Pak Nino terima kasih banyak jadi silahkan di masa sekarang ini memang Anda bisa melihat secara virtual yang paling gampang kan Instagram memang bisa langsung dilihat tapi kalau mau tanya-tanya lebih lanjut kalau via DM juga boleh ya Pak langsung marketing kami yang dibutuhkan informasi apapun bisa dijawab dengan lengkap sekali lagi Whatsappnya boleh di 0813 84 2700 oke tadi Pak Nino sudah menjawab sebenarnya untuk tipe yang paling murah sesuai dengan pertanyaan tadi kan ini mungkin cocok juga untuk para yang baru menikah pasangan muda nah ini bisa menjadi salah satu pilihan seperti itu baiklah sekarang kita menuju ke pertanyaan berikutnya pertanyaannya ini dari Facebook Live atas nama Bapak Irawan nah apakah bisa untuk investasi ini mungkin pertanyaannya untuk Pak Nino kembali lagi Pak dimungkinkan untuk investasi apalagi promo yang saya tawarkan ini membuka peluang untuk investor untuk mendapatkan margin yang lebih besar dengan fleksibilitas skema bayar atau mungkin dengan spesial diskon investor harusnya sih mengambil kesempatan saat ini juga Pak Nino mungkin maaf sekali lagi bisa diulang Pak oke ya karena tadi kayaknya agak kurang jelas Pak mungkin boleh diulang sekali lagi oke ya kesempatan saat ini sangat baik buat investor gitu kan karena kami memberikan fleksibilitas secara cara bayar maupun secara harga gitu jadi untuk mendapatkan margin yang cukup besar ya investor adalah satu kondisi dimana harus diputuskan saat ini juga gitu jadi kami memberikan satu keleluasan buat investor maupun end user sekalipun membuka satu peluang dimana kesempatan ini jangan diabaikan gitu Pak Nino oke terima kasih Pak Nino dan kita akan kembali lagi ke pertanyaan nih sekarang ini sudah ada Ibu Dini Purbasari selamat pagi Ibu Dini eh siang saya ingatnya pagi terus karena walaupun sudah siang semangatnya tetap pagi kalau saya Pak tetap semangat selamat siang Ibu Dini siang halo siang Ibu Dini siang halo Mbak halo Ibu Dini silahkan pertanyaannya untuk Pak Nino atau untuk Pak Ali pertanyaannya mungkin saya mau kasih tanya buat Pak Nino ya Mbak ya saya mau tanya untuk skema pembayarannya gimana nih Pak bisa tolong dijelasin ada skema pembayarannya gimana aja nih Pak oke Ibu Dini oke Ibu Dini berarti pertanyaannya adalah skema pembayaran terima kasih Ibu Dini ya nanti akan dijawab langsung oleh Pak Nino ya oke saya ingat atau gimana nih ya jadi gini Pak Nino setelah tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana promonya hari ini pasti akan ada skema pembayaran ya pertanyaannya kan gitu ya tahapannya nah sekarang boleh dijelaskan sama Pak Nino untuk skema pembayarannya seperti apa oke kita bicara masalah skema pembayaran sebenarnya sih Bapak dan Ibu bisa memilih tiga opsi satu adalah cash trust ini dimana harga yang paling rendah dibandingin skema bayar yang kedua yang kedua itu adalah cash bertahap yang apabila Ibu Dini mempertimbangkan masalah cash flow supaya terjaga jadi memiliki rumah bisa terjadi cash flow Ibu Dini juga tidak terganggu itu kami memiliki skema bayar cash bertahap selama 30 bulan oke dan yang ketiga selama berapa bulan maaf Pak boleh diulak Pak 30 bulan 30 ya betul sekali nah untuk opsi yang ketiga adalah skema bayar KPR KPR ini juga mungkin dalam sisi tertentu budget BAD ini tidak terlalu besar ya karena cukup 20% dialokasikan untuk BP dibayarkan ke Kodomoropak sisanya di cover oleh bank nah untuk yang spesial lagi skema bayar untuk cash bertahap yang 30 bulan tersebut kami menawarkan satu fleksibilitas yang sangat-sangat ringan dan tentunya juga ini nanti detailnya bisa ditanyakan ke team sales Bapak dan Ibu secara detail seperti apa sih skema bayar yang fleksibel tersebut gitu kan jadi kami punya istilah untuk booking sekarang tapi bayarnya nanti semacam itu nah ini kan menjadi satu pertanyaan dan harusnya di apa dijawab tuntas oleh team sales kami supaya Bapak dan Ibu bisa mendapatkan informasi yang lebih detail lagi untuk skema bayar yang booking sekarang dan bayarnya nanti oke booking sekarang bayarnya nanti ada skema pembayar lagi oke silahkan silahkan iya iya jadi gini tadi sudah dijelaskan sama Panino skema pembayarannya adalah ada cash cash selalu juga ada cash bertahap dan juga ada KPR tapi kalau misalnya Anda ingin lebih lanjut lagi seperti apa penjelasannya silahkan boleh hubungi teman-teman marketing nah sekarang kita akan menuju ke Pak Ali Panino boleh beristirahat dulu ya Panino ya sekarang kita ke Pak Ali pertanyaannya adalah bagaimana melihat timing yang tepat untuk membeli properti ya ini susah-susah gampang sebetulnya tadi kalau kita lihat sebetulnya kan gini kalau di dunia properti orang-orang properti itu biasanya akan melihat orang tahu kapan akan naik atau kapan akan lambat tapi biasanya informasi ini tidak sampai ke masyarakat umum betul ya jadi kadang-kadang pembeli itu taunya ketika harga malah sudah naik tinggi baru dia masuk sebetulnya kalau kita lihat tadi siklus yang teorinya kan gini kalau kita investasi properti pada kondisi di bawah ketika melambat itu timing yang paling tepat untuk beli properti kalau kita lihat kasat mata sebetulnya bisa kita rasakan dalam kondisi krisis seperti ini itu waktu yang cocok untuk beli properti jangan sampai nanti ketika fasilitasnya sudah jadi spot lab sudah juga beroperasi jalan infrastrukturnya sudah jadi kita perlu beli nah itu itu telat sebetulnya memang banyak investor yang bilang Pak ini betul jadi enggak ini nanya ke Panino nih Mas Tino Mas Tino ini mesti dipastikan jadi enggak kalau kita lihat dari track recordnya Podomoro sebetulnya tidak ada masalah dengan komitmen pengembang jadi tadi kita juga melihat jangan sampai ini hanya janji-janji pengembang aja kita lihat track record pengembangnya seperti apa jadi ada kita dari si globalnya oke ini lagi krisis nih sebetulnya investasi properti bagus oke kedua kita pilih proyek mana yang punya komitmen siapa pengembangnya yang punya progres dan kalau bisa beli properti itu jangan ketika satu proyek sudah establish begitu Mas Tino ya ketika udah belum jadi semua cerita yang belum jadi akan jadi kita beli dulu jangan nunggu karena banyak investor bilang saya saya telat tadinya udah naik lah Bapak nunggunya nanti-nanti sih gitu kan udah tunggu jadi dulu semua baru beli ya pasti udah mahal Pak gitu kan ya mungkin itulah oke Pak Ali terima kasih banyak untuk pertanyaannya tadi sudah dijawab ya jadi bagaimana melihat timing yang tepat untuk membeli properti sudah dijabarkan juga sama Pak Ali Pak Nino nih kayaknya udah siap-siap buat pertanyaan tapi udah habis Pak pertanyaannya jadi sebenarnya mungkin masih banyak pertanyaannya tapi karena memang waktu yang memang terbatas nanti untuk pertanyaannya bisa ditanyakan langsung sama teman-teman dari marketingnya Kodomoropak Bandung dan juga bisa menghubungi Whatsappnya di 0813 8 yang 4 kali 2700 sekali lagi 0813 8 yang 4 kali 2700 baiklah dan sekarang Pak Ali serta Pak Nino saya akan mengundi dulu untuk 5 orang pemenang voucher belanja dengan total hadiah senilai 5 juta rupiah dan ini dia pemenangnya untuk Anda yang sudah bergabung kenapa Pak Ali? nggak bisa ikut dong ya? nggak bisa ikut Pak sayang banget ya Pak ya padahal lumayan nih voucher belanja pemenangnya selamat kepada jeng 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 gitu ya biar tegang 5 orang pemenang voucher belanja senilai 5 juta rupiah adalah selamat untuk Bapak Agus Sri itu yang pertama Bapak Agus Sri selamat lalu selanjutnya selamat pemenang kedua adalah kita masih akan acak kita masih akan lihat pemenangnya adalah selamat untuk Bapak atau Ibu Fahmi Adiyatia selamat Anda mendapatkan voucher belanja senilai 1 juta rupiah lanjut pemenang yang ketiga pemenang yang ketiga pemenang yang ketiga pemenang yang ketiga kita masih akan nantikan pemenang yang ketiga adalah masih belum mendapatkan pemenang yang ketiga pemenang yang ketiga pemenang yang ketiga selamat untuk Bapak Edi Pak Edi selamat Anda mendapatkan voucher belanja senilai 1 juta rupiah ini pemenang ketiga masih ada 2 lagi jadi untuk Anda yang beruntung hari ini Anda mendapatkan sebuah pemahaman baru juga tentang properti lalu juga Anda mendapatkan voucher belanja selamat untuk Ibu Silva Anggita mendapatkan 1 juta rupiah voucher belanja selanjutnya 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 ini adalah pemenang yang terakhir pemenang yang terakhir mendapatkan voucher belanja senilai 1 juta rupiah selamat untuk saya juga masih menunggu harap-harap cemas lagi kayak gini lumayan selamat untuk Bapak Muhammad Amran mendapatkan voucher belanja senilai 1 juta rupiah selamat kepada 5 orang pemenang yang sudah mendapatkan hadiah untuk voucher belanja nanti akan dihubungi sama teman-teman panitia untuk voucher belanjanya Pak Ali dan juga Pak Nino terima kasih banyak sekali lagi untuk waktunya siang dari pagi ke siang hari ini sampai saya gak tahu ini masih pagi atau udah siang Pak karena saking serunya obrolan kita pagi hari ini dan untuk Anda juga ini Popak People yang sudah mendaftar 50 pendaftar pertama yang sudah registrasi tadi selamat juga karena mendapatkan souvenir cantik persembahan dari Podomoro Park Bandung untuk Anda yang masih punya pertanyaan juga jangan lupa silakan boleh menghubungi nomor whatsappnya di 0813 84 27 00 pengen lihat seperti apa gambar-gambarnya secara virtual nih kalau misalnya Anda memang tidak bisa melihat langsung ini bisa buka instagramnya di podomoro park buah batu Bandung langsung semuanya lengkap di sana bisa dilihat juga tadi apa aja yang disebutkan sama Pak Nino itu memang benar adanya ya benar nyata ya bukan cuma PHP bukan kaleng-kaleng kalau tadi kata Pak Ali ya Pak ya bukan kaleng-kaleng yang terakhir mungkin ada yang mau disampaikan dari Pak Nino atau Pak Ali Pak Dulo atau Pak Ali dulu nih Pak Ali silahkan Mas Nino Pak Ali dulu Pak Ali dulu atau saya dulu deh kalau tuan rumah belakangan biasa kan Pak Ali Pak Ali ini tadi saya melihat chat room ini yang menarik ini ada pertanyaannya mungkin bisa buat wawasan yang lain juga jadi ini dari Pak John Mariono beli properti yang cocok untuk investasi sekaligus tinggali pada pemenang apa harga perdana atau ready stock ini menarik mungkin Mas Nino saya izin Mas Nino ya menjelaskan dikit silahkan silahkan Pak Ali jadi itu yang tadi saya sampaikan juga sebetulnya ketika kita beli properti itu motifnya harus jelas kalau end use kalau ditinggali ditinggali sekaligus investasi gak masalah juga sebetulnya karena yang investor pun kadang-kadang sebagai end user investor jadi harganya mau naik mau enggak ketika dia tinggali gak masalah buat dia atau dia investor buat anaknya ya artinya investor sebagai end user juga sebetulnya nah kalau pemilihan tadi apakah unit ready stock ataukah apa atau bukan sebetulnya tergantung kebutuhan kalau misalkan mau buat anaknya cepat-cepat nih ditinggali ya gak masalah dengan ready stock karena ready stock pun mungkin pengembang ada harga-harga diskon ya Mas Nino ya ini buka rahasia pengembang sedikit jadi jangan khawatir juga ready stock pun kadang-kadang ada diskon tapi kalau misalkan gak mau ditinggal di dalam waktu dekat gitu ya nanti aja yang inden itu lebih bagus karena kenapa kalau kita tiba-tiba investasi gak ditinggali itu biar perawatannya pun mahal kalau bangunan tidak ditinggali biasanya kan kusam chatnya segala macam meskipun chatnya bagus lama-lama akan kusam juga dalamnya pun akan gitu gak ada hawa orangnya kalau orang bilang dulu kan ya gak ada yang tinggalin gitu kan jadi itu tergantung apa namanya motifnya lah kalau masalah harga biasanya memang harga perdana itu pasti lebih tinggi ketika harganya udah jadi nanti ya tadi makanya saya juga sempat nanya mas Jino ini udah jadi belum belum kalau belum cepat-cepat beli jangan tunggu nanti udah oh nanti deh saya melihat bangunannya dulu telat pengembang itu lebih pintar ketika udah jadi udah pasti agak lebih tinggi lagi jangan sampai ke sana jadi ketika harga perdana ini memang apa namanya harus cepat-cepat dibeli gitu mas Jino tambahannya oke terima kasih Pak Ali pokoknya jangan sampai telat untuk membeli gitu ya selama lagi ada promo sekarang gunanya kesempatannya sebanyak-banyaknya sebaik-baiknya betul jangan-jangan terlambat nih promonya betul banget Pak Ali terima kasih ya Pak Ali terus terlanjut kini masih seru untuk pembahasan selesai hari ini betul oke Manini mungkin ini statement saya terakhir ya apa yang saya tawarkan ini sebenarnya menjadi satu hal dimana kondisi sekarang semua masyarakat lagi mencari rumah dengan konsep sehat ya karena kesadaran masyarakat kita sekarang teredukasi gitu kan dulu mungkin kita tidak memiasakan diri untuk cuci tangan nah sekarang harus gitu kan menjaga supaya daya tahan tubuh kita kuat kita makan dan minum dengan hal yang sepertinya terbaik lah boleh dikatakan ya nah rumah sehat ini menjadi satu acuan dimana kita menyadari gitu kan kebutuhan ini akan terjadi ke depan tapi sebenarnya kalau saya bisa flashback sebelum pandemi COVID-19 ini mengubah kita sudah membuat satu konsep yang rumah sehat karena kami merilis kodomorpak ini bukan tahun ini loh gitu kan beberapa tahun yang lalu nah berarti kami sudah bisa membaca pangsa pasar apa yang akan dibutuhkan atau siapapun yang membutuhkan rumah-rumah dengan tipe sehat kami sudah menyediakan jadi kita sadarin hal itu gitu kan nah terpadu dengan satu konsep kawasannya itu sendiri gitu kan dengan memang kita dianugerahi lokasi kita dengan pegunungan udara terus kekohonan dan ruang terbuka hijau terutama dano yang itu sendiri menjadi satu kelengkapan dari gaya hidup sehat dalam satu kawasan oke kesempatan ini harusnya menjadi satu momen dimana para investor untuk membeli produk kodomoropak karena ini memiliki value yang sangat besar tadi kita sudah ulas lagi bahwa bangunan kita belum selesai makin yang Bapak Ibu akan harapkan ke depan lebih baik lagi ya inilah saatnya jadi so untuk Bapak dan Ibu silahkan telepon atau whatsapp ke tim salah kami atau marketing kami untuk meminta informasi selengkap-selengkapnya sehingga Bapak dan Ibu bisa memutuskan bahwa inilah yang terbaik buat Bapak dan Ibu dan keluarga memiliki kunian dengan konsep resot tapi tidak jauh dari pusat kota itu aja Mbak Nini oke terima kasih Pak Nino jadi intinya begini untuk semua para partisipan yang sudah bergabung acara ini memang harus berakhir karena memang durasi tapi promonya tidak berakhir Pak Nino jadi karena promonya masih panjang ayo gunakan mumpung lagi promo mumpung masih ada waktu ini gunakanlah sebaik-baiknya seperti tadi kata Pak Ali dan juga Pak Nino pokoknya kalau beli properti itu beli sekarang tunggu hasilnya nanti jangan tunggu belinya gitu ya wah udah kemana tau ketinggalan ya kan jadi mumpung promonya memang masih berjalan ayo gunakan sekali lagi sebaik-baiknya boleh silahkan hubungi nomor teleponnya adalah 0813 8nya 4 kali 2700 sekali lagi 0813 8nya 4 kali 2700 boleh juga langsung cek di Instagramnya dan nanti juga untuk hasil webinar yang Anda hari ini sama-sama saksikan ini bisa disaksikan kembali di Youtubenya Podomoro Park Bandung jadi mungkin kalau misalnya pengen ngasih tau teman-teman yang tidak bisa bergabung hari ini aku tadi yang telat gabungnya gitu ya boleh langsung aja dicek Youtubenya Podomoro Park Bandung Pak Nino terima kasih banyak Sama-sama Ali juga terima kasih banyak ya ya sama-sama Mbak Nenit ya dan terima kasih pastinya untuk seluruh partisipan yang sudah bergabung siang hari ini saya Nenit Kaluna pamit terima kasih dan sampai jumpa lagi stay safe stay healthy with Podomoro Park harmony with nature selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati